9 Star Hegemon Body Arts Season 23 Bab 221 Penegak Hukum Pertarungan Kelompok Begitu Long Chen tiba di stasiun penegak hukum ini, dia melihat salju kecil pada napas terakhirnya. Kemarahannya langsung meledak dan niat membunuhnya hampir membuatnya terbakar. Wu Qi sebenarnya berencana membunuh salju kecil. Niat membunuh Long Chen berubah praktis menjadi padat dan dia menyerang ke depan, bila tulangnya menebas Wu Qi. Wu Qi tidak pernah membayangkan bahwa orang luar akan muncul di posisinya. Orang luar tidak diizinkan di stasiun penegak hukum. Niat membunuh yang praktis dari Long Chen segera menguncinya di tempat. Wu Qi khawatir dan buru-buru mengangkat pedangnya. Bang, bila tulang bertabrakan dengan pedang. Kekuatan yang hebat meletus seperti gunung berapi. Wu Qi segera dipaksa kembali oleh kekuatan yang menakutkan itu. Baru setelah itu dia memiliki kesempatan untuk melihat siapa orang itu. Long Chen, betapa berani. Beraninya kau mengganggu stasiun penegak hukum. Petik 2. Wu Qi awalnya terkejut, tapi kemudian senang melihat Long Chen. Karena aturan biara tidak mengizinkan murid-muridnya menerobos masuk ke pos penegak hukum, Long Chen telah melanggar aturan. Kedatangan Long Chen juga mengejutkan dua penegak hukum lainnya. Mereka tidak pernah mengira Long Chen akan menemukan mereka. Mereka semua tahu serigala salju api merah ini adalah tunggangan Long Chen, dan itulah mengapa mereka membawanya kembali secara diam-diam. Melihat Long Chen tiba, dua lainnya dengan dingin mendengus dan menyerang Long Chen, ingin menangkap Long Chen tanpa suara. Tapi mereka berdua baru saja bergerak maju ketika seorang pria raksasa menghancurkan sebuah pentungan besar pada mereka. Kamu, pergilah. Gada itu membawa angin kencang, dan ruang bergetar ke titik di mana ia sulit bernapas. Keduanya ngeri dan buru-buru mengangkat senjata. Tapi dua senjata mereka hancur berkeping-keping di depan tongkat itu dan keduanya menembak mundur puluhan meter sebelum berhasil menstabilkan lagi. Keduanya memandang orang itu dengan ngeri. Orang itu adalah Wilde. Melihat betapa menyedihkan kondisi Little Snow, mata Wilde menjadi merah. Dia sekarang menghancurkan klubnya di Wookiee. Wookiee juga sangat terkejut. Dia tidak merasakan aura apapun dari tubuh Wilde, tapi kekuatannya terlalu menakutkan. Wookiee tidak berani sedikit pun ceroboh. Seluruh auranya meledak. Puncaknya di tengah basis budidaya transformasi tendon didorong ke maksimal saat dia menebas pedangnya ke Wilde. Percikan terbang saat kedua senjata mereka bertabrakan. Pedang Wookiee bukanlah senjata biasa dan tidak pecah. Tapi dia sendiri tidak mampu menahan kekuatan ganas Wilde dan terpaksa mundur beberapa langkah, merasa lengannya sedikit mati rasa. Kekuatan yang menakutkan, Wookiee sangat khawatir. Wilde tidak berhenti sedikit pun setelah serangan itu dan dengan ganas menghantam tongkatnya lagi. Adapun dua penegak hukum lainnya, baru sekarang mereka pulih dari keterkejutan mereka. Mengambil rantai penegak hukum mereka, mereka menuduh Longchen. Longchen sedang menatap salju kecil. Pada saat ini, salju kecil membuka matanya. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, matanya dipenuhi dengan kehangatan. Tatapan itu menyebabkan hati Longchen berdarah. Bahkan bila tulang di tangannya bergetar, niat membunuh yang sangat besar menyerbu dalam dirinya. Kedua penegak hukum itu hendak menghubunginya ketika tiba-tiba ratusan orang menghampiri. Guoran segera melihat keadaan Little Snow serta Longchen yang hampir mengamuk. Kemarahannya membumbung karena betapa kejam dan benci para ini dan dia berteriak. Saudaraku, serang, kalahkan ini sampai mati, petik dua. Melihat adegan ini, bahkan niat membunuh Tang Wan R dan Ye Zikiu melonjak. Biaya, bunuh tak manusiawi ini, petik dua. Persetan dengan para penegak hukum yang korup ini. Mereka benar-benar pantas mati, petik dua. Sampah seperti ini juga penegak hukum. Biara benar-benar buta, mari kita bersihkan biara sendiri, petik dua. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sosok heroik seperti apa Longchen. Melihat tubuhnya bergetar karena amarah, mereka semua bisa melihat betapa sakitnya dia karena melihat salju kecil seperti ini. Kelompok penegak hukum ini memang kaum degeneratif. Dan kemarahan semua orang segera tersulut. Awalnya, semua orang hanya ingin pertarungan yang bagus. Tapi sekarang mereka ingin menghancurkan ini. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka dan menuduh kedua penegak hukum itu. Kedua penegak hukum itu menjadi pucat. Untuk lima murid inti untuk segera menagi mereka, mereka berdua terkejut dan marah. Sungguh berani. Apakah Anda berencana memberontak? Petik dua. Persetan dengan ibumu. Karakter Luocang adalah yang paling jujur, dan dia langsung mengutuk mereka. Staffnya mengambil barisan depan dalam menghancurkan penegak hukum itu. Mengikuti Luocang, yang lainnya juga tidak menunggu, memberi salam dengan senjata mereka. Salah satu alasan mereka menyerang begitu ganas adalah karena kebencian mereka yang ekstrim terhadap ini, tapi alasan lainnya adalah karena mereka tahu kakak kelas magang mereka adalah ahli yang kuat di ranah transformasi tendon pertengahan. Jika mereka tidak menyerang dengan kekuatan penuh, merekalah yang akan kalah. Long Chen, jaga Little Snow. Tang Wan R melihat bahwa tubuh Long Chen bergetar karena amarah yang tak terkendali, tapi pertama-tama dia harus pergi menyelamatkan Little Snow. Setelah memberinya pengingat itu, Tang Wan R memanggil pedang angin ke tangannya dan bergabung dalam pertempuran. Orang-orang Heaven Earth Alliance semuanya dengan gila-gilaan mengepung kedua penegak hukum itu. Meskipun berada di ranah transformasi tendon pertengahan, mereka tidak siap untuk menangani begitu banyak orang dan gerakan mereka berantakan. Di sisi lain adalah Wilde menghancurkan pentungannya seperti orang gila. Serangan gilanya terhadap Wookie menyebabkan dia terus-menerus mundur. Kerumunan orang di belakang Heaven Earth Alliance juga tiba saat ini. Melihat adegan pertempuran yang kacau balau ini, mereka semua tercengang. Wilde benar-benar gila, seperti Dewa Barbar. Klubnya tidak bisa dihentikan dan dia sama sekali tidak kalah dengan Wookie. Itulah pertama kalinya mereka melihat betapa menakutkannya Wilde. Tanpa sedikitpun aura, dia bisa bertarung hanya dengan tubuh fisiknya yang kuat. Gu Yang, yang baru saja tiba, tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat betapa kuatnya Wilde. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu tak tertandingi dalam hal kekuatan kasar. Tapi sekarang kekuatan surgawi Wilde membuatnya menyadari apa artinya bukit tidak bisa dibandingkan dengan gunung besar. Sebelumnya dia benar-benar hanya seekor katak di dasar sumur. Wookie adalah pemimpin regu di antara penegak hukum, dan basis kultivasinya adalah yang terbaik di antara mereka di puncak ranah transformasi tendon pertengahan. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya, tetapi dia berulang kali dipaksa mundur-murni oleh kekuatan kasar. Itu sangat mengejutkan. Saat yang lain bertarung, Long Chen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan buru-buru berlari ke Little Snow. Salju kecil, jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Long Chen tidak bisa menahan rasa sakit yang tak tertandingi. Salju kecil ditutupi dengan luka. Melihat bekas luka itu lebih menyakitkan daripada jika dia dicambuk. Wu, Little Snow memanggil dengan tenang, ingin mengungkapkan sesuatu. Tapi dia tidak punya banyak energi. Ini, telan ini, petik 2. Long Chen mengeluarkan mutiara dari cincin spasialnya. Itu adalah hadiah yang ditinggalkan ahli dunia roh untuknya. Ratna mengandung sejumlah besar esensi kehidupan. Sebelumnya, ketika Wilde telah disiksa sampai hanya memiliki satu nafas yang tersisa dan berada di ambang kematian, mutiara inilah yang telah menariknya kembali dari tangan Grim Reaper. Kali ini, meskipun salju kecil dipenuhi luka-luka, hidupnya sebenarnya tidak dalam bahaya. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan energi, jadi dia untuk sementara sangat lemah. Luka seperti itu bisa disembuhkan secara perlahan dengan cara normal. Tapi Long Chen tidak bisa menunggu itu. Untuk Little Snow, dia sekali lagi mengambil harta berharga ini. Dia langsung mengeluarkan setetes esensi kehidupan surgawi yang berharga itu dari Ratna. Mutiara itu segera menyusut. Ini salju kecil, telanlah ini. Mendengar suara Long Chen, Little Snow dengan menyedihkan melakukan yang terbaik untuk membuka mulutnya, tetapi tidak berhasil. Long Chen tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan menempatkan setetes esensi kehidupan itu ke dalam mulutnya. Hanya setelah dia merasakan setetes esensi kehidupan yang memberi nutrisi pada tubuh salju kecil, dia rileks. Dengan lembut menggosok kepala Little Snow, dia menghibur, tidur. Kami tidak perlu berpisah lagi. Petik 2 Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat salju kecil tertidur. Hal utama adalah Little Snow terlalu lemah sekarang. Melihat Long Chen membuatnya segera rileks, dan karenanya dia dengan mudah masuk ke dalam tidur nyenyak. Long Chen melihat sekeliling dan melihat Yue Zifeng di antara kerumunan. Setelah perebutan buah roh yang mendalam, dia tidak pernah berinteraksi lebih lanjut dengannya. Meskipun mereka bukan teman, mereka juga tidak bisa dianggap sebagai musuh. Kaka Yue, bantu aku. Panggil beberapa orangmu untuk melindungi anak kecil ini untuk saat ini, tanya Long Chen. Yue Zifeng terkejut, tapi dia mengangguk. Jangan khawatir saudara Long, aku pasti akan melindunginya dengan baik. Petik 2 Yue Zifeng tidak menyangka Long Chen memiliki kepercayaan seperti itu padanya sehingga dia akan menempatkan tunggangannya sementara dalam perawatannya. Dia segera melambai kepada orang-orang di belakangnya dan sekitar 50 orang keluar dan membentuk cincin pelindung di sekitar salju kecil. Sementara Long Chen telah menyembuhkan luka Little Snow, pertarungan telah mencapainya. Dikelilingi dan diserang oleh semua orang, para penegak hukum itu sudah sangat marah. Menghadapi orang-orang yang bahkan tidak terlihat takut mati, mereka berdua juga mulai menggunakan beberapa serangan kejam. Beberapa orang dipaksa mundur, batuk darah. Perbedaan di antara mereka sulit untuk diubah. Murid biasa baru saja melangkah ke ranah transformasi tendon, dan bahkan tidak bisa dihitung sebagai telah mencapai panggung surga pertama. Mereka jauh lebih lemah daripada saudara magang senior transformasi tendon menengah mereka. Selain murid inti yang hampir tidak bisa menghadapi mereka, sisanya akan segera dikirim terbang segera setelah mereka bertabrakan dengan rantai mereka. Itulah perbedaan antara kedua belah pihak. Jika kalian masih belum belajar bagaimana menghargai kebaikan kami, jangan salahkan kami karena kejam. Kami bisa dengan mudah membunuh kalian semua satu per satu. Anda harus tahu bahwa Anda telah melanggar peraturan biara. Bahkan jika kami membunuh kalian semua, kami tidak akan menerima hukuman apapun, geram salah satu penegak hukum. Persetan dengan aturanmu. Tutup lubangmu, kami tidak ingin omong kosongmu. Kalian bisa pergi ke neraka. Meskipun terkadang ada beberapa dari mereka yang dipaksa kembali dengan luka, tidak ada satupun dari mereka yang menyusut kembali. Mereka semua terus menyerang dengan ganas. Luka rekan mereka tidak membuat mereka merasa takut, tetapi semakin memancing semangat juang mereka. Para pengamat juga merasakan darah mereka mendidih. Apakah sahabat itu? Apa saudara laki-laki? Apa artinya bagi Anda untuk memberikan punggung Anda kepada orang lain? Mereka semua akhirnya mengerti mengapa Longchen bertekad untuk membunuh para pengkhianat itu, mengapa dia tidak mengizinkan pengkhianatan apapun. Pertarungan sengit di mana rekan-rekan mereka tidak takut mati menyebabkan mereka semua tergerak. Hanya keyakinan mutlak yang bisa menghasilkan kekuatan tempur yang menakutkan. Sekarang salju kecil dijaga dengan hati-hati, Longchen menganggup ke Yue Zifeng sebagai ucapan terima kasih. Dengan cara ini dia bisa bertarung dengan nyaman. Bila tulangnya sekali lagi muncul di tangannya, dia melihat bahwa Wilde masih bertarung dengan sengit. Sepertinya dia tidak bisa mengalahkan Wu Qi, tetapi untuk saat ini, dia tidak dalam bahaya. Tetapi pertempuran lainnya sangat intens, dengan orang-orang terluka dan terbang keluar, tidak dapat melanjutkan. Mata Longchen memerah, itu adalah saudara laki-lakinya. Dia menyerang ke depan pada salah satu penegak hukum itu, tulangnya menebas kepalanya. Bab 222 Otoritas Yang Menyalahgunakan Seorang penegak hukum dikelilingi oleh Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang. Ada juga puluhan murid biasa yang melancarkan serangan ketika mereka membuka, membuat marah penegak hukum. Rantainya bersiul di udara dan kekuatan ahli transformasi tendon tengah meledak, memaksa semua orang untuk mundur. Perbedaan antara dia dan murid generasi baru terlalu besar. Bahkan Song Mingyuan dan murid inti lainnya dipaksa kembali ketika rantainya mengenai senjata mereka, menyebabkan lengan mereka sakit. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tiga medan perang itu sangat berbeda. Satu medan perang adalah saat Wilde melawan Wu Qi sendirian. Saat pertempuran berlangsung, dia mulai bertarung lebih kuat dan lebih kuat, tidak pernah mengalami kerugian. Adapun Tang Wan R dan Ye Zikyu, keduanya berhasil menahan penegak hukum lain sendiri. Meskipun itu sangat melelahkan, mereka masih bisa bertahan. Tetapi kelompok Song Mingyuan telah memasuki keadaan berbahaya. Mereka memiliki orang yang paling terluka dan mereka mungkin akan dikalahkan kapan saja. Itu menyebabkan mereka bertahan dengan marah. Murid-murid lainnya juga tidak mengendur. Ketika satu orang dikirim terbang, orang lain akan segera menggantikannya. Dan kecuali lukanya begitu parah sehingga mereka bahkan tidak bisa merangkak, tidak ada yang mundur. Sekelompok idiot, kalian meminta kematian. Penegak hukum itu marah karena dikepung dari semua sisi. Meskipun dia mengatakan dia tidak akan disalahkan karena membunuh mereka, apakah dia benar-benar berani membunuh mereka? Mereka tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Mereka telah menangkap tunggangan orang lain, jika mereka akhirnya membunuh orang yang datang untuk membalas dendam, mereka tidak akan bisa lepas dari hukuman mereka. Tetapi dalam amarahnya, meskipun dia tidak berani membunuh siapapun, dia dengan senang hati memberi mereka luka yang sangat parah. Rantainya bersiul di udara, segera memaksa kembali semua orang. Ada beberapa murid yang dipukul dan dikirim terbang, batuk darah. Berengsek, penegak hukum itu dengan marah meraung dengan sangat mengesankan. Tapi dia baru saja meraung ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin dan menakutkan menguncinya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah memasuki sebuah rumah es. Bilah tulang yang muncul seolah-olah datang dari kedalaman neraka untuk mengambil nyawanya menusuk tepat di wajahnya. Sudut rumit itu sangat kejam. Kekuatan pisau tulang itu telah sangat terkondensasi. Penegak hukum itu tahu bahwa jika dia menerima serangan itu, kepalanya akan langsung meledak. Dia ingin membunuhku. Penegak hukum itu ngeri. Serangan ini sangat sederhana dan langsung, dia ingin membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Dia dengan cepat mundur, membawa rantainya ke atas untuk memblokir bilah tulang. Tapi yang mengejutkannya adalah rantainya yang dapat dengan mudah memaksa kembali serangan murid inti tidak dapat mengguncang tulang itu sama sekali. Bila tulang hanya berhenti sedikit sebelum melanjutkan ke bawah, kecepatannya sangat cepat saat mencapai dahinya. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya ketakutan, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia dengan panik memutar kepalanya ke samping. Meski berhasil menghindar dari pembunuhan, bila tulang itu masih meninggalkan garis darah di dahinya. Jika dia tidak secara naluriah menoleh pada saat-saat terakhir itu, tulang belulang itu akan menembus-menembus tengkoraknya. Kedatangan pisau tulang itu sangat mengejutkan semua orang. Dalam satu pukulan, itu nyaris membunuh seorang penegak hukum, membuat Song Mingyuan dan mereka terkejut. Long Chen. Mereka tidak tahu kapan dia datang, tapi sekarang dia ada di antara mereka, mengarahkan bila tulangnya ke penegak hukum yang ketakutan itu. Wajah Long Chen menjadi sedingin es sekarang. Namun, matanya benar-benar tenang, semacam ketenangan yang mematikan. Ketenangan semacam itu bahkan lebih menakutkan. Penegak hukum yang ditatap merasa jantungnya akan berhenti. Long Chen tiba-tiba menghilang, muncul di hadapan penegak hukum lagi, bila tulangnya langsung mengarah ke lehernya. Penampilan Long Chen menyebabkan Song Mingyuan dan mereka semua berhenti. Mereka merasa bahwa jika mereka pergi sekarang, tidak hanya itu tidak akan membantu, tetapi mereka mungkin menghalanginya. Lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan barisan depan ke Long Chen. Selanjutnya serangan Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terhentikan. Itu benar-benar berbeda dari gaya bertarung mereka. Mereka tidak akan bisa campur tangan dalam hal apapun. Hal yang paling menarik tentang pertarungan Long Chen adalah sikapnya yang mendominasi. Pemandangan itu menyebabkan darah mereka mendidih. Penegak hukum itu hampir saja melarikan diri ketika dia melihat Long Chen menuduhnya. Keberaniannya telah hancur, baru saja dia hampir mati. Meskipun dia telah berkultivasi selama ini, selain cobaan untuk bergabung dengan biara, dia tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Tapi Long Chen tidak sama. Dia telah berjuang kembali dari ambang kematian berkali-kali. Keinginannya yang kuat dan semangat membunuhnya yang terakumulasi menyebabkan lawan-lawannya menjadi dingin, sangat memengaruhi kemampuan untuk bertarung itu. Jika seseorang terpengaruh oleh keteguhan Long Chen dan akhirnya merasakan teror yang hebat di hati mereka, maka mereka bahkan tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Itu juga mengapa pengadilan hidup dan mati untuk bergabung dengan biara telah diatur. Itu untuk menguatkan keinginan semua orang, memungkinkan mereka untuk menampilkan lebih banyak kekuatan dalam pertempuran hidup dan mati. Tetapi hanya satu pertempuran hidup dan mati masih jauh dari cukup untuk sepenuhnya meneguhkan keinginan seseorang. Mereka tidak seperti Long Chen yang terus-menerus menghadapi kematian di wajahnya. Hanya melalui temperamen itu dia mendapatkan kemauan pantang menyerah yang akan meremehkan ancaman kematian. Penegak hukum itu mengangkat rantainya, tapi itu ditepis oleh pedang Long Chen. Long Chen mengambil langkah lain, memutar tubuhnya, membawa pedangnya melengkung ke pinggangnya. Keberaniannya telah dipatahkan oleh roh pembunuh Long Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan tanpa berani menyerang. Potongan memutar Long Chen merupakan kelanjutan dari langkah sebelumnya. Sudutnya sangat aneh, dan justru di mana penegak hukum tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan. Tidak peduli bagaimana dia bertahan, dia tidak akan dapat sepenuhnya memblokir yang ini. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menggunakan rantainya untuk memblokir dan kemudian mundur. Bahkan jika rantainya tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, kecepatannya sudah cukup sehingga dia kemungkinan besar akan kabur. Dan lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak bisa menghindar, bila tulang Long Chen adalah gigi binatang buas. Selain intinya, itu tidak tajam di tempat lain. Jika dia benar-benar memblokir dan menghindar dengan benar, tidak mungkin itu memberinya luka berat. Tapi keberaniannya telah dipatahkan oleh serangan pertama Long Chen. Dan pikirannya kosong dari segalanya kecuali teror, dia tidak memikirkan sama sekali tentang bagaimana senjata Long Chen tidak cukup tajam. Dia tahu Long Chen ingin membunuhnya. Baginya, terkena pedang Long Chen akan menyebabkan dia segera dipotong menjadi dua. Dalam kepanikannya dia sudah menjadi bodoh, lupa bagaimana menghindar dan memblokir dengan benar. Bila tulang Long Chen dengan kejam menabrak tulang rawan tulang rusuk penegak hukum itu, membawa serta jeritan yang menyedihkan dan suara tulang patah saat dia dikirim terbang. Itu membuat semua orang tercengang. Penegak hukum yang berkuasa itu tidak dapat menahan 10 pertukaran dengan Long Chen sebelum terluka parah. Orang-orang yang menonton semua bisa melihat bahwa itu bukan karena kekuatan tempur Long Chen tinggi, tetapi karena penegak hukum itu telah sepenuhnya ditekan oleh sikap Long Chen yang mengesankan. Basis kultivasinya telah tertekan hingga di bawah 80 persen, dan menambahkan ketakutan dan kegugupannya yang menyebabkan kesalahan dalam penilaian, dia dengan mudah dikalahkan oleh Long Chen. Hati semua orang bergetar. Long Chen menggunakan tindakannya sendiri untuk memberitahu semua orang aturan tertentu, basis kultivasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti Anda lebih kuat. Orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan selalu menang. Long Chen berhasil menang saat menjadi lebih lemah. Tapi itu juga tidak sepenuhnya benar, meskipun basis kultivasinya lebih lemah, dia memiliki tingkah laku yang tak terbendung, resolusi yang tidak takut mati, dan keyakinan kuat dalam kemenangan totalnya. Sebelumnya, tidak satupun dari murid-murid ini yang memahami apa sebenarnya tingkah laku, resolusi, atau keyakinan yang mengesankan itu. Itu hanyalah konsep yang samar-samar. Tapi tampilan Long Chen hari ini menunjukkan kepada semua orang betapa pentingnya konsep itu. Gu Yang, Lei Qian Xiang, Guan Wen Nan, dan murid inti lainnya akhirnya mengerti mengapa Long Chen begitu kuat. Itu karena keyakinannya yang kuat, keyakinan tiada banding yang resolusinya tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Bahkan saat menghadapi kematian, keyakinannya tidak akan goyah. Itulah salah satu syarat untuk menjadi seorang ahli sejati. Bagi mereka, para tetua keluarga mereka semua telah menanamkan pada mereka teori yang salah, bahwa bakat adalah dasar untuk menjadi seorang ahli. Tidak peduli seberapa bagus yayasan seperti itu, tanpa dorongan untuk bertarung meskipun ada seribu kemunduran, tanpa keyakinan untuk menjadi ahli yang tidak akan goyah bahkan dalam menghadapi kematian, Anda akan selamanya menjadi tanaman rumah kaca yang tidak dapat bertahan dalam satu malam. Embun Beku Penegah hukum itu adalah contoh sempurna. Dia biasanya bertingkah kuat dengan sikap yang begitu tinggi. Tetapi ketika sampai pada titik kehidupan dan kematian yang sebenarnya, tindakan kekuatannya benar-benar hancur, mengungkapkan betapa lemahnya dia sebenarnya. Dan yang benar-benar berlawanan dengannya adalah Long Chen. Dia tampak begitu biasa di luar, sama sekali tidak kuat. Tetapi ketika tiba waktunya untuk benar-benar mempertaruhkan segalanya, orang akan menemukan bahwa di balik eksterior biasa itu ada sebuah kemauan besi. Tampilan Long Chen membuat mereka melihat masa depan lain untuk diri mereka sendiri. Hampir semua murid merasa hati mereka menjadi lebih jernih. Mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan hormat untuk makhluk surgawi yang luar biasa mengesankan itu. Setelah mengirim penegah hukum itu terbang, Long Chen tiba-tiba muncul di hadapannya lagi, membawa tulangnya ke kepalanya. Apa? Semua orang sangat terkejut sekarang, bahwa penegah hukum terluka parah sehingga tidak mungkin dia bisa mengelak. Long Chen benar-benar berencana membunuhnya. Berhenti. Tiba-tiba teriakan dingin mengguncang telinga semua orang. Sinar cahaya hitam menabrak bilah tulang Long Chen yang akan membunuh penegah hukum itu. Long Chen merasakan sakit yang tajam di lengannya dan kekuatan yang kuat membuatnya terbang. Darahnya melonjak dan dia hampir batuk darah. Berpaling untuk melihat, dia melihat bahwa pada titik tertentu, tetua Sun yang marah telah muncul di hadapan semua orang. Kedatangan penatua Sun membuat khawatir semua orang dan mereka semua mundur. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa mereka akan mengganggu seorang tetua secepat itu. Hati Tang Wan R langsung tenggelam begitu dia melihatnya. Dia punya firasat buruk sekarang. Penatua Sun menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak, di usia yang begitu muda kamu sudah begitu kejam. Apa bedanya Anda dengan iblis korup? Jika saya tidak menekan Anda sedikitpun hari ini, bagaimana kita akan menjaga ketertiban alam? Petik 2. Tekanan berat segera menyebar dari tubuhnya, menutupi semua orang. Sulit bagi mereka untuk bahkan bernapas di bawah tekanannya, dan mereka bahkan merasa tulang mereka bisa patah di bawah tekanan itu. Murid biasa sudah pucat, darah menetes dari sudut beberapa mulut mereka. Tapi mereka semua tetap teguh, menolak untuk tunduk pada tekanan itu. Long Chen, kamu dengan berani mengumpulkan kelompok untuk melawan penegah hukum. Pelanggaran seperti itu tidak bisa dimaafkan. Cepat dan berlutut. Petik 2. Tekanan Eldersun berkumpul seluruhnya pada Long Chen, menyebabkan dia segera merasa seolah-olah gunung menghancurkannya. Niat membunuh dingin es memenuhi mata Long Chen. Melihat Eldersun yang saleh, dia perlahan mengangkat tulang di tangannya. Memalukan, kamu benar-benar berani memberontak. Penatua Sun mengamuk. Dia akan terus meningkatkan tekanan saat dia merasakan angin di belakang kepalanya. Tongkat tua, mati. Sebuah tongkat berduri besar menghantam kepala Eldersun. Bab 223 tidak ada istirahat sampai mati. Setelah raungan marah, tongkat berduri besar menghantam bagian belakang kepala Eldersun. Itu benar-benar mengejutkan tetua Sun. Di bawah tekanannya, seharusnya tidak ada orang yang mampu bergerak, bahkan murid inti sekalipun. Tanpa menoleh, dia meninju di belakangnya. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa serangan ini begitu kuat sehingga dia terpaksa mundur beberapa langkah. Dia buru-buru berbalik untuk melihat bahwa itu adalah orang raksasa yang memegang tongkat besar yang sedang menatapnya. Sepertinya tekanannya tidak berpengaruh pada orang ini. Lebih jauh lagi, pukulan sebelumnya itu benar-benar tidak normal, bahkan mampu memaksanya, seorang ahli penempaan tulang, mundur beberapa langkah. Kamu siapa? Penatua Sun tidak mengenali orang ini. Siapa kamu? Pantatku. Dasar brengsek, kamu berani menggertak adik kulong. Makan klub saya. Petik 2. Wilde meraung dan menghancurkan pentungannya ke arah Eldersun lagi. Bocah kasar, ekspresi penatua Sun berubah. Dia telah memberinya sopan santun karena dia takut dia adalah murid dari sesepuh. Itu akan merepotkan. Tapi dia tidak mengira bocah ini akan menghinanya seperti ini, dan amarahnya meledak. Ledakan. Wilde mengeluarkan teriakan teredam saat dia dikirim terbang. Dia langsung menghancurkan batu besar di kejauhan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah meskipun menerima pukulan yang begitu kuat, Wilde tidak terluka sama sekali. Dia bangkit dari tanah dan sekali lagi menyerang ke depan dengan klubnya. Penatua Sun hendak membalas ketika tiba-tiba dia merasakan angin kencang di sisi lain menuju lehernya. Long Chen sebenarnya juga menyerangnya saat ini. Kali ini semua orang benar-benar tercengang. Dia benar-benar menyerang seorang tetua. Apakah dia peduli dengan hidupnya lagi? Penatua Sun meraung dan gelombang energi tak terlihat yang kuat mengirim Long Chen dan Wilde terbang. Ini adalah kekuatan dari Bon Forging. Betapa menakutkan, orang-orang bergumam sendiri. Dikatakan ketika para kultifator melangkah ke ranah penempaan tulang, kis spiritual mereka dapat dilepaskan keluar sebagai tekanan. Tanpa menggerakkan tubuhmu, itu mungkin untuk menggunakan tekanan itu untuk menghancurkan lawanmu sampai mati. Tapi itu juga sesuatu yang hanya mungkin ketika basis budidaya ahli penempaan tulang telah mencapai tingkat yang sangat padat. Para ahli penempaan tulang dunia sekuler tidak dapat melakukan itu. Bahkan dengan kekuatan Long Chen dan Wilde, mereka tidak dapat menahan tekanan itu. Melanggar aturan dan kemudian berani melawan, kamu benar-benar meminta kematian. Penatua Sun berteriak dengan kasar. Long Chen merasakan darahnya melonjak di tubuhnya. Seorang ahli penempaan tulang benar-benar terlalu menakutkan. Dia jauh dari tandingannya. Tetua Sun, tolong coba membedakan yang benar dan yang salah dulu. Jangan salah menuduh orang lain sebelum menyelidiki kebenaran, Tang Wan R. dengan marah berteriak, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Terakhir kali Penatua Sun dengan sengaja menargetkan Long Chen, dan sekarang dia bahkan lebih langsung menekannya. Itu benar-benar kebencian. Huff, kamu meragukan mataku. Saya pribadi melihat Anda semua berkumpul dan menyerang penegak hukum, dengan kejam melukai mereka. Anda masih ingin berdalih, dengus Penatua Sun. Kamu, Wan R., jangan sia-siakan kata-kata dengan tua ini. Karena dia ingin menargetkan saya, izinkan saya membuat ini sedikit lebih menarik. Long Chen memotong Tang Wan R., karena itu tidak berguna. Dia lebih jelas dari siapapun di sini tentang apa yang dipikirkan tua ini. Di depan mata semua orang yang bingung, Long Chen mengeluarkan lencana muridnya. Dengan menggunakan tulangnya, dia memotong tangan kirinya, meninggalkan garis darah. Dia kemudian meletakkan tangan yang berdarah itu dilencana, menyebabkan cahaya menyilaukan segera bersinar darinya. Suara bel bergema terdengar di setiap inci biara suantian. Apa? Long Chen mengeluarkan tantangan hidup dan mati. Orang-orang menjerit kaget. Biara memiliki aturan tertentu. Jika ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara dua orang, Anda bisa mengeluarkan tantangan hidup dan mati. Begitu tantangan hidup dan mati dikeluarkan, pihak lawan harus menerimanya. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari biara. Itu adalah aturan yang sangat aneh, tetapi justru karena itu sangat aneh sehingga Long Chen mengingatnya sekarang. Cara untuk mengeluarkannya adalah dengan meminta darah Anda mengaktifkan lencana Anda. Begitu Anda melakukannya, lonceng biara akan mengingatkan semua orang. Begitu bel berbunyi, lencana-nya segera menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, jika dia ingin terus tinggal di biara, dia harus membunuh lawannya dan merebut lencana-nya. Ekspresi penatua sun berubah. Tantangan hidup dan mati akan mengganggu seluruh biara. Dan seperti yang diharapkan, banyak orang segera mulai bergegas. Siapa yang mengeluarkan tantangan hidup dan mati? Tiba-tiba, ruang bergetar ketika tiga sosok tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah pemimpin sekte Ling Yunzi. Tantangan hidup dan mati bukanlah masalah kecil. Jika pemimpin sekte tidak dalam pengasingan, dia harus mengawasinya secara pribadi. Di samping Ling Yunzi ada Tufang serta lelaki tua kurus lainnya. Dia hanya memiliki beberapa halai rambut dan pelipisnya robek, memberinya penampilan yang menakutkan. Ketika lelaki tua itu muncul, dia langsung melihat Wilde dalam posisi menyesal dan ekspresinya tenggelam. Anak kecil, apa yang terjadi padamu? Beritahu Tuan yang mengganggumu dan Tuan akan mematahkan cakarnya. Petik 2 Meskipun lelaki tua yang layu itu kecil, suaranya seperti drum, mengguncang seluruh gunung. Beberapa murid menjadi pucat dan hampir pingsan. Orang tua biasa-biasa saja ternyata sangat kuat. Dan dia benar-benar menyebut raksasa itu muridnya. Ekspresi Elderson berubah menjadi hijau ketika dia mendengar sebutan itu. Teror muncul di matanya, menggantikan arogansi sombong itu. Wilde menunjuk ke Elderson dan mengamuk, tua itu bahkan tidak mendengarkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum salah menuduh kakak kulong. Aku tidak bisa mengalahkannya, orang tua, bantu aku mengalahkannya. Petik 2 Orang tua itu sangat marah sekarang. Dia memelototi Elderson, menyebabkan wajahnya berubah dari hijau menjadi biru, dan dia tergagap, Granduncel Master, I. Mata semua orang muncul ketika lelaki tua itu bahkan tidak memberi Elderson kesempatan untuk menjelaskan dan menamparkan wajahnya tepat. Tetua Sun segera batuk darah dan terbang kembali. Lebih dari 10 gigi berkilauan di udara. Tubuhnya bertabrakan di gua abadi di belakangnya, menyebabkan longsoran batu yang berjatuhan. Ling Yunzi menghela nafas dan tersenyum pahit, Paman Tuan, bisakah setidaknya membiarkan orang menjelaskan diri mereka sendiri? Mendengar kata-kata Ling Yunzi mengejutkan semua orang. Jadi pria biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah Paman pemimpin sekte itu. Tidak heran Penatua Sun begitu ketakutan. Statusnya sangat tinggi sehingga mengejutkan. Dan juga tidak heran dia begitu kuat. Dia telah menggunakan semacam teknik yang tidak diketahui untuk menamparkan Elder Sun meskipun ada ruang yang memisahkan mereka berdua. Itu praktis teknik magis. Bahkan tidak mungkin untuk melihat serangannya, apalagi menghindar. Orang-orang melihat dengan kaget dari orang tua itu ke Wilde, dan kemudian Longchen. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus sekarang. Apakah tamu, Anda adalah murid senior seperti apa? Anda membiarkan murid junior Anda diintimidasi seperti ini dan tidak melakukan apa-apa. Jadi bagaimana jika saya memberi anak nakal ini pelajaran? Apakah Anda sudah dewasa dan berani menantang Paman Tuan Anda? Apakah Anda ingin berlatih di antara kita? Mengamuk orang tua itu. Ling Yunzi tersenyum pahit. Basis kultifasi Paman Master ini menakutkan, tetapi temperamennya sangat eksplosif, bahkan mungkin sama sekali tidak masuk akal. Tapi dia juga menolak menerima kekurangan itu, jadi Ling Yunzi tidak berani terus berbicara. Huff, apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu ketika kamu diganggu oleh bocah gerbang hantu itu? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Orang tua itu masih mengomel. Ling Yunzi merasa wajahnya memanas. Dimarahi di depan banyak orang ini benar-benar memalukan. Tetapi dia kemudian ingat bahwa setiap kali dia menyebabkan bencana saat itu dan akan dihukum oleh tuannya, selalu Paman Tuan inilah yang menyelamatkannya. Bahkan ketika dia menderita di luar, Paman Tuan inilah yang telah melakukan segalanya untuk membantunya tumbuh. Pada kenyataannya, dia lebih menyayanginya daripada tuannya. Basis kultivasi Paman Tuan ini sangat kuat. Sayangnya temperamennya tidak begitu baik. Dia bahkan enggan melirik orang lain. Ketika Tufang membawa Wilde kembali, mata Paman Tuan ini langsung memerah dan dia segera meraih Wilde. Dia memanjakan dan memanjakan Wilde dengan gila-gilaan, memberinya apapun yang dia inginkan. Tapi selain makan, Wilde tidak menginginkan yang lain. Maka untuk membiarkan Wilde makan sampai kenyang, dia juga berhenti berkultivasi dan membawa Wilde keluar dari biara dan secara pribadi membawanya berburu, memperlakukannya seperti dia adalah putranya sendiri. Kali ini mereka baru saja kembali ke biara ketika Wilde mendengar Longchen juga ada di biara, dan dia bergegas mendekat. Orang tua itu berada di tengah-tengah minum teh dengan Ling Yunzi dan Tufang, memuji dan bertepuk tangan pada tubuh fisik Wilde yang tidak normal, secara praktis mengoceh tanpa henti. Tapi dia hanya bisa mengoceh sebentar sebelum Longchen mengeluarkan tantangan hidup dan mati. Itu membuatnya sangat kesal. Dia baru saja mencapai bagian yang menarik dari ceritanya. Tetapi dia juga tahu bahwa tantangan hidup dan mati adalah masalah besar dan bahwa pemimpin sekte harus hadir sesuai dengan aturan biara. Itu karena itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian murid mereka. Biasanya tantangan seperti itu jarang dikeluarkan. Tapi jika itu dikeluarkan, itu berarti ada kebencian yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa ditutup antara dua pihak. Kematian satu atau dua murid saja tidak akan dapat mempengaruhi perkembangan biara, tetapi untuk mencegah situasi serupa lebih lanjut, mereka harus diperlakukan dengan perhatian yang tepat dari biara. Tidak mungkin peraturan itu benar-benar sempurna. Orang harus terus-menerus menyesuaikannya untuk memperbaikinya. Jika tidak, jika orang menggunakan celah dalam peraturan dan semakin banyak konflik ini muncul dan semakin intens, itu akan mempengaruhi pertumbuhan biara. Orang tua itu memarahi lagi, tetapi melihat Ling Yunzi hanya terus tersenyum, dia juga mulai merasa malu. Dia berbalik untuk menatap tajam ke arah Elder Sun yang baru saja merangkak keluar dari batu. Ling Yunzi takut paman tuan ini akan terus memukuli orang lain, dan dia buru-buru batuk, siapa yang mengeluarkan tantangan hidup dan mati. Petik 2 Murid ini, Long Chen berjalan ke depan. Melihat bahwa itu adalah Long Chen, Ling Yunzi dan Tu Fang saling memandang dengan sembunyi-sembunyi. Mereka berdua melihat apa yang tertulis di wajah yang lain, tentu saja itu dia. Kepada siapa Anda memberikan tantangan hidup dan mati? Murid Long Chen mengajukan tantangan hidup dan mati kepada penegak hukum Wu Qi. Dengan darah sebagai sumpahku, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Petik 2 Long Chen mengangkat medalinya, tatapannya tajam ke arah Wu Qi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Hari ini, salah satu dari mereka akan mati. Bab 224 Tahap Penentu Kematian Meskipun semua orang sudah siap untuk itu, mendengar suara Long Chen masih sangat mengejutkan semua orang. Dia benar-benar telah mengeluarkan tantangan hidup dan mati untuk ahli transformasi tendon pertengahan puncak. Ini bukanlah tantangan biasa, kecuali satu pihak mundur, salah satu dari mereka harus mati hari ini. Senyum sedingin es muncul di wajah Wu Qi. Long Chen sangat kuat, tetapi di matanya, Long Chen tidak pernah benar-benar cocok untuknya. Jika bukan karena biara yang membatasinya, dia pasti sudah lama membunuh Long Chen. Fakta bahwa Long Chen akan mengirim dirinya sendiri untuk dibunuh olehnya seperti ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kamu harus memikirkan ini melalui Long Chen. Setelah tantangan hidup dan mati dikeluarkan, satu pihak akan mati. Ini bukan permainan. Jika Anda merasa telah menerima ketidakadilan atau perlakuan tidak adil, Anda dapat mengajukan keluhan kepada saya, Ling Yun Xi dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Tantangan hidup dan mati adalah sesuatu yang hanya akan dikeluarkan ketika perbedaan telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Kecuali kebencian antara kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak ada yang akan mengeluarkan tantangan seperti itu. Ling Yun Xi khawatir. Meskipun dia yakin Long Chen adalah divergen, eksistensi legendaris yang hanya akan mati di bawah Heavenly Tao, itu hanya legenda. Seorang divergen tidak muncul dalam siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun. Dan bahkan jika seseorang muncul, tidak ada yang akan tahu tentang mereka. Hanya ketika orang-orang itu dihancurkan di bawah hukuman surgawi yang memberantas dunia, orang-orang akan menyadari bahwa mereka adalah seorang divergen. Tetapi dalam semua sejarah yang tercatat, hanya ada tiga divergen yang pasti. Selain itu, rekaman itu sudah ada sejak lama sehingga rekaman itu sangat kabur. Jadi tidak ada yang bisa memastikan detail pasti tentang divergens, dan legenda tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Meskipun Long Chen kuat, di depan ahli transformasi tendon pertengahan puncak, dia pasti akan kalah. Dan itulah mengapa Ling Yun Xi memberi Long Chen pilihan ini untuk hanya memberinya keluhan tentang ketidakadilan apapun. Jika Wu Qi benar-benar telah menyalahgunakan otoritasnya terhadapnya, dia akan mendapatkan keadilan untuk Long Chen. Melapor ke pemimpin sekte, yang terjadi adalah Tang Wan R dengan cepat keluar dan hendak menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi Long Chen melambaikan tangannya, pemimpin sekte yang hebat, di dunia ini di mana hanya kekuatan yang dihormati, tidak pernah ada keadilan atau keadilan. Keluhan ketidakadilan hanyalah alasan orang lemah, hanya menegaskan ketidakmampuan dan kebodohan mereka sendiri. Dan karena dunia tidak memiliki keadilan, maka kita harus menggunakan kekuatan untuk berbicara. Tolong bantu saya keluar menjadi pemimpin sekte yang hebat. Petik 2. Long Chen. Ekspresi Tang Wan R berubah. Dia jelas berada di pihak yang benar, tetapi dia menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri, dengan keras kepala mengeluarkan tantangan hidup dan mati ini. Wu Qi itu adalah ahli transformasi tendon pertengahan puncak, dan Long Chen jelas bukan tandingannya. Dia baru saja mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tang Wan R mengerutu di dalam. Mengapa Long Chen terkadang begitu pintar sehingga orang-orang merasa dia bijak, namun terkadang begitu bodoh sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pemimpin fraksi, jangan coba-coba membujuknya. Saya memahami bos, dia ingin secara pribadi membalas dendam atas permusuhannya dan tidak ingin bergantung pada kekuatan biara untuk menghukum Wu Qi, kata Guo Ran. Telah bersama Long Chen selama ini, Guo Ran memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Long Chen. Long Chen tidak akan mudah marah, tapi begitu dia melakukannya, itu berarti ada sesuatu yang menyentuh pantangannya. Lebih jauh, dia tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dalam hal ini. Pertama-tama, salju kecil tidak dapat secara resmi dianggap sebagai pelayan rumahnya karena dia tidak menempatkan jejak spiritual padanya. Tidak ada cara untuk membuktikan secara pasti bahwa mereka tahu ini adalah Magical Beast Long Chen. Wu Qi dapat dengan mudah membuat alasan untuk dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan Magical Beast di hutan belantara dan ingin menaklukkannya. Magical Beast tanpa pemilik adalah sesuatu yang berhak ditaklukkan oleh siapapun. Bahkan membunuh mereka pun tidak masalah. Jika Wu Qi hanya mengatakan dia tidak tahu ini adalah binatang ajaib Long Chen, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Little Snow tidak memiliki tanda padanya yang menunjukkan bahwa dia adalah Long Chen. Dan tanpa jejak spiritual, dia pasti memiliki kaki untuk berdiri. Bahkan pemimpin sekte tidak akan bisa membuktikan kebenarannya. Dan itu hanya karena Wu Qi tahu bahwa dia sangat berani untuk menangkap salju kecil. Dengan kecerdasan Long Chen, bagaimana mungkin dia tidak menyadari Wu Qi yakin akan keselamatannya sendiri. Jadi tidak ada cara untuk membalas dendam melalui jalur itu. Dan Long Chen enggan menjelaskan dirinya sendiri, secara langsung memaksakan tantangan hidup dan mati. Ekspresi Tufang berubah sedikit, karena dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wu Qi. Tetapi sesuai dengan aturan biara, bahkan pemimpin sekte tidak dapat mengubah apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa khawatir di dalam. Long Chen benar-benar terlalu keras kepala, bahkan tidak tahu kapan harus mundur. Tufang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Anda harus memikirkan pikiran ini. Begitu tantangan dikeluarkan, tidak ada cara untuk mengubahnya. Sekali lagi Ling Yun Xi memperingatkan. Terima kasih banyak atas pemimpin sekte peringatan. Murid yakin, Long Chen menangkupkan tangannya ke Ling Yun Xi, tahu dia sedang menjaganya. Tapi dia harus melakukan ini. Melihat kondisi Little Snow memberinya begitu banyak amarah sehingga dia merasa dia akan meledak. Jika dia tidak bisa secara pribadi membunuh Wu Qi, hidup akan sangat memalukan baginya. Meskipun dia tidak memiliki jaminan terhadap ahli transformasi tendon puncak pertengahan, dia tidak lagi peduli. Kali ini bukan keinginan di belakang kepalanya yang tidak memaksanya, tapi keinginannya sendiri. Tidak ada yang akan menyakiti orang yang dekat dengannya tanpa membayar harga. Wu Qi, apakah Anda menerima tantangan itu? Ling Yun Xi menoleh untuk melirik Wu Qi dengan ringan. Wu Qi segera merasa seolah-olah semua pikirannya terbuka di hadapan Ling Yun Xi. Seolah-olah tatapan acu-ta'acu Ling Yun Xi bisa melihat sepenuhnya melalui dirinya, menyebabkan dia berkeringat. Murid, menerima tantangan itu, Wu Qi menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap mata Ling Yun Xi. Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia akan dikeluarkan dari biara. Itu adalah bagian terberat dari tantangan hidup dan mati. Jika Anda menerima tantangan itu, secara teoritis Anda mengalami 50 persen kematian. Jika Anda tidak menerima tantangan, Anda harus segeranya. Itu juga mengapa kebanyakan situasi serupa dimediasi secara berbeda. Dengan metode ini, biara akan kehilangan satu muridnya apapun yang terjadi. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam sekarang setelah Wu Qi menerima tantangan itu. Ini adalah pertarungan yang sangat tidak setara. Tapi itu diprakarsai oleh Long Chen. Murid-murid yang menonton tidak bisa menahan perasaan tidak puas dengan ini, karena mereka semua adalah anggota generasi baru. Siapapun di posisi Long Chen akan merasakan penghinaan tanpa akhir. Jika mereka Long Chen, mereka pasti akan menahannya. Mereka tidak akan mengeluarkan tantangan hidup dan mati terhadap seseorang yang jelas-jelas mereka tahu tidak bisa mereka kalahkan. Ini benar-benar kebodohan. Tapi kebodohan semacam ini juga bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh sembarang orang. Baiklah, ikuti aku. Ling Yunzi menghela nafas dan melambaikan tangannya. Penglihatan mereka berubah dan mereka merasakan tubuh mereka tersentak, muncul kembali di ruang terbuka di pegunungan belakang biara. Ruang yang benar-benar terbuka ini lebarnya ratusan mil. Tapi di dalam ruang terbuka lebar itu ada sangkar besi besar dengan monolit besar di dalamnya. Monolit itu benar-benar persegi dan tingginya ratusan meter. Tidak ada murid yang tahu mengapa itu dikunci di dalam sangkar besi ini. Ini adalah tahap penentu kematian, desah Tufang. Sekarang situasi telah berkembang ke titik ini, tidak ada lagi kemunduran. Dia mengeluarkan batu roh dan meletakkannya di sebuah prasasti di depan panggung penentu kematian. Prasasti itu memiliki alur hanya untuk batu roh itu. Prasasti itu menyala ketika batu roh diletakkan di atasnya. Tanah mulai berguncang hebat, membuat semua orang ketakutan. Mereka terpesona melihat monolit besar di dalam kandang itu naik. Siapa yang tahu betapa beratnya bisa mengguncang tanah ini seperti sebelumnya? Ketika itu naik lebih dari 30 meter, itu mengungkapkan arena bela diri di bawahnya. Orang-orang kaget melihat hal aneh di atas arena bela diri. Sepertinya gambar. Itu dua orang. Seru seseorang. Gambar, itu tampaknya terdiri dari dua orang, tetapi mereka telah dihancurkan menjadi pasta datar. Mereka ngeri melihat mayat-mayat ini. Kemudian ketika mereka kemudian melihat monolit besar yang tebalnya ratusan meter, mereka segera menyadari bagaimana mereka mati. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, dan, gambar, itu pun tertiup angin. Karena sudah berapa tahun, mayat-mayat itu sudah lama berubah menjadi abu. Hanya dengan hembusan angin, arena bela diri kembali ke keadaan normalnya. Kulit kepala orang mati rasa. Tidak heran ini disebut tahap menentukan kematian. Tahap penentuan kematian hanya akan dibuka selama dua jam. Jika tak satu pun dari Anda mampu membunuh yang lain dalam waktu itu, kelahiran kembali monolit akan jatuh. Kalian semua bisa melihat betapa beratnya kelahiran kembali monolit. Jika jatuh, bahkan seseorang di level elder tidak akan bisa bertahan. Lakukan yang terbaik untuk membunuh lawan Anda sebelum waktunya habis, atau Anda akan berakhir seperti dua yang terakhir, Tufang dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Sebuah gerbang besi terbuka ke arena. Bukaan kecil dari sangkar besi besar ini tampak seperti mulut binatang buas. Longchen menganggup dan memberi isyarat pada Tang Wan Er dan mereka agar tenang sebelum dengan tenang berjalan ke tahap penentu kematian. Little Wilde, adikmu ini tidak buruk. Dia punya nyali. Orang tua ini menyukai gaya itu. Orang tua itu memandang Longchen cerah dengan sedikit kekaguman. Tapi apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Apa yang perlu saya khawatirkan? Kakaku Long sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Wilde menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar percaya diri pada Longchen. Dari semua orang yang hadir, Wilde adalah satu-satunya yang tidak mengkhawatirkan Longchen. Di matanya, Longchen adalah dewa yang tak terkalahkan. Bahkan jika Longchen melawan Ling Yunzi, Wilde masih berpikir Longchen akan menang. Orang tua itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami berhasil melihat melalui basis kultifasi Longchen. Dia berada di puncak kondensasi darah, darah dan kinya melonjak, dan kekuatan bertarungnya pasti kuat. Tapi tubuh fisiknya masih sedikit lebih lemah dari Wilde, dan bila tulang gigi pedang yang dimilikinya bukanlah senjata yang sebenarnya, jadi kekuatannya juga tidak besar. Dan Longchen pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wuki. Jika Longchen bahkan bisa bertahan sampai monolit kelahiran kembali jatuh, itu sudah luar biasa baginya. Jika dia bisa bertahan hidup, maka aku secara pribadi akan membuatnya menjadi senjata, gumam lelaki tua itu. Orang tua, kamu harus kembali sekarang, kata Wilde. Mengapa? Kakaku Long pasti akan menang. Jika Anda mulai membuat senjata sekarang, Anda dapat menghemat lebih banyak waktu. Untuk apa kamu membuang-buang waktu di sini? Wilde berkata dengan sederhana seolah-olah kemenangan Longchen sudah di atas batu. Orang tua itu benar-benar tertawa. Dia tahu temperamen Wilde, jadi dia tidak mengatakannya lagi, berbalik untuk melihat tahap penentu kematian. Pada titik ini, Wuki juga masuk. Setelah Wuki masuk, gerbang segera ditutup. Sebuah alur di monolit kelahiran kembali menyala, dan orang-orang melihat bahwa itu sudah mulai turun perlahan. Pertempuran menentukan kematian ini telah dimulai. Bab 225 meminta untuk dibunuh. Ketika gerbang besi ditutup, kelahiran kembali monolit di atas kepala mereka mulai perlahan turun. Menurut Penatua Tufang, mereka hanya punya waktu dua jam. Jika mereka tidak bisa membunuh lawan mereka dalam dua jam, monolit kelahiran kembali akan jatuh, dan nasib mereka akan sama dengan dua gambar sebelumnya. Wuki menghunus pedang panjangnya, dan aura dari ranah transformasi tendon pertengahan puncak segera meletus. Ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Amarah Wilde, ketika dia melawan Wuki, Wuki jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Anak bodoh, itu sudah jelas. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan pertarungan biasa. Siapa yang akan menahan sesuatu? Memarahi orang tua itu. Brengsek, jika aku tahu dia begitu licik, aku akan menghancurkannya dengan tongkatku. Wilde dengan menyesal mengamuk. Ah, tonton saja dengan tenang. Petik 2 Aura Wuki yang benar-benar tidak terkendali mengejutkan semua orang. Bahkan dari jarak ratusan meter, mereka masih bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Wuki jauh, jauh lebih kuat dari dua penegak hukum sebelumnya. Tang Wan Erdan yang lainnya sangat khawatir sekarang. Tapi kemudian melihat betapa tenangnya Long Chen melihat ke atas tahap penentuan kematian, mereka sedikit tenang. Long Chen saat ini tidak tampak marah, dia juga tidak tampak gugup, dia juga tidak tampak takut. Matanya benar-benar tenang, ketenangan yang bahkan sedikit menakutkan. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Sepertinya dia hanya penonton yang menonton ini. Sekarang kamu akan mati, kamu tiba-tiba memutuskan untuk tenang. Wuki mengangkat pedangnya, ruang di sekitarnya terus-menerus bergetar karena kekuatannya. Orang yang akan mati adalah kamu, jawab Long Chen dengan dingin, bila tulangnya bertumpu di bahunya, auranya terus meningkat. Cincin surgawi besarnya muncul di belakangnya. Bahkan monolit kelahiran kembali yang besar tidak dapat menghalanginya dari menyerap energi dari langit dan bumi secara gila-gilaan. Aura Long Chen dengan cepat naik, berubah dari anak kucing kecil menjadi harimau yang ganas. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari tubuhnya. Auranya menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Suara apa itu? Semua orang bisa mendengar suara yang sangat aneh. Itu hampir seperti deru sungai. Tuan Wilde, Ling Yunzi, dan Tufang semuanya menatap Long Chen dengan kaget. Mereka telah menemukan sumber suara itu. Itu suara darahnya yang mengalir, Tufang bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah auman darah Long Chen. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi ketika orang memasuki puncak kondensasi darah. Tetapi bagi kebanyakan pembudidaya, jika suara itu dapat didengar bahkan satu meter jauhnya, itu berarti mereka sangat kuat. Jika suara itu bisa terdengar lebih dari beberapa meter, itu berarti qidan darah seseorang telah mencapai titik yang mengejutkan, bahwa tubuh fisik mereka tidak ada bandingannya. Bahkan guyang dengan tubuh fisiknya yang kuat hanya mampu membiarkan suara itu memancarkan 30 meter. Tapi sekarang darah Long Chen terdengar seperti dentuman genderang perang. Itu bisa terdengar jelas bahkan 500 meter jauhnya, dan itu bahkan bergema di sepanjang pegunungan sekitarnya. Benar-benar mengejutkan. Pertarungan ini tidak sama seperti saat dia melawan guyang. Meskipun Long Chen membenci guyang dan mereka, mereka semua adalah pembudidaya yang berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Jadi dia tidak sepenuhnya membenci mereka. Tapi keadaan menyedihkan Little Snow benar-benar membuatnya marah. Keinginan untuk membantai, yang telah diatakan begitu lama, akhirnya meletus. Long Chen selalu sedikit takut dengan keinginan untuk membantai dalam dirinya ini. Dia bisa merasakan bahwa keinginan ini berasal dari seni tubuh hegemon bintang 9. Keinginan ini telah meletus di luar kendalinya sekali sebelumnya. Saat itulah nyawa seluruh keluarganya dipertaruhkan. Saat itu, Long Chen telah membunuh pria berjubah putih itu. Tetapi sekarang dia telah menyadari bahwa pria berjubah putih itu sebenarnya hanya sedikit lebih kuat dari pembudidaya transformasi tendon dunia sekuler. Dia bahkan tidak mendekati level yang sama dengan ahli transformasi tendon di biara. Itulah perbedaan antara datang dari sekte yang lemah dan sekte yang kuat seperti biara suantian. Menghadapi puncak sejati ahli transformasi tendon pertengahan sekarang, Long Chen juga tidak menahan apapun, benar-benar mengeluarkan keinginannya untuk pembantaian. Hanya ketika dia tidak lagi menekan keinginan itu, seni tubuh hegemon bintang 9 akan mencapai kondisi puncaknya. Darahnya meraung, dan partikel emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, auranya menjadi semakin kuat. Tidak buruk, tapi sangat disayangkan kau hanya bocah di ranah kondensasi darah. Hari ini, satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Mungkin Anda harus mengucapkan beberapa kata terakhir kepada teman-teman Anda sekarang, kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti, ejek Wuki. Energi dari tubuh Long Chen segera berlipat ganda. Menunjuk bilah tulangnya ke Wuki, Long Chen dengan dingin berkata, singkirkan kata-kata ke kanak-kanakanmu. Jika Anda mencoba memberi saya, Long Chen, pukulan psikologis, maka itu hanya akan mengungkapkan teror hati Anda sendiri. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat kepanikan di matamu? Kamu takut? Takut tidak bisa membunuhku dalam batas waktu dan mati bersamaku. Anda ingin mematahkan kepercayaan diri saya, berharap menggunakan kata-kata untuk menghancurkan semangat saya. Jangan ganggu. Dalam hidupku, aku, Long Chen, telah diserang oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan saya telah keluar dari garis antara hidup dan mati. Apakah menurut Anda metode remaja Anda mampu mengguncang kepercayaan diri saya? Petik 2. Suara Long Chen penuh penghinaan. Keyakinan yang kuat dibuat adalah bahwa tidak ada yang meragukan kebenaran kata-katanya. Song Mingyuan dan mereka tercengang. Jika apa yang dikatakan Long Chen benar, maka dia benar-benar mengalami hal-hal yang sangat menakutkan. Tetch, sampah. Karena Anda tidak ingin lebih bijaksana, maka Anda bisa mati sekarang. Wuki meraung dan menyerbu Long Chen, dengan kejam menebas pedangnya ke wajah Long Chen. Serangannya sangat cepat, segera setelah dia bergerak, pedangnya secara praktis telah mencapai Long Chen. Gerakan kakinya sangat licik. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat pedang Wuki, menusuk tulangnya ke perut Wuki. Bilah tulang itu panjangnya lebih dari 3 meter. Saat pedang Wuki akan mengiris wajah Long Chen, bilah tulangnya juga pasti akan menembus perutnya. Ini adalah jurus untuk menjatuhkan lawan bersamamu, jurus bunuh diri. Tapi ekspresi Long Chen masih sangat tenang. Tidak ada riak sedikitpun, seolah-olah dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Tapi sementara Long Chen mungkin tidak peduli dengan hidupnya, Wuki pasti. Dia benar-benar ngeri. Dia dengan cepat membawa kembali pedang panjangnya untuk memblokir bilah tulang Long Chen. Dengan basis budidaya transformasi tendon yang kuat, tusukan kekuatan penuh Long Chen diblokir olehnya. Seperti yang diharapkan, kamu takut mati, ejek Long Chen dengan dingin. Wuki meraung. Meskipun dia telah memblokir bilah tulang Long Chen, kekuatan yang ada di baliknya membuat jantungnya menjadi dingin, hampir melukai organ dalamnya. Dia tahu bahwa semua kekuatan Long Chen telah terkonsentrasi pada bilah tulang itu. Jika dia didorong melewatinya, kekuatan di baliknya akan meletus seperti gunung berapi dan dia pasti sudah mati. Wuki meraung dan garis-garis aneh muncul di atas pedangnya. Sinar dingin pedangki menebas Long Chen. Tapi yang diluar dugaan semua orang adalah Long Chen juga mengangkat tulangnya tinggi-tinggi ke udara. Membuang angin perpisahan. Long Chen lagi-lagi sepertinya bertindak seolah-olah dia masih tidak melihat serangan Wuki. Gambar pisau yang menakutkan muncul, menebas Wuki. Ini jelas merupakan serangan bunuh diri lain untuk menjatuhkan mereka berdua. Wuki merasa ngeri, pedangkinya pasti akan membunuh Long Chen. Tapi gambar pedang Long Chen juga akan memotongnya berkeping-keping. Sudah terlambat untuk mengelak, dia berusaha sekuat tenaga untuk memiringkan swatkinya, membuatnya bentrok dengan citra pedang Long Chen. Ketika keduanya bertabrakan, Wuki segera mengeluarkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Cedera itu bukan hanya karena gambar pedang Long Chen. Itu adalah efek dari kedua serangan mereka. Untuk secara paksa mengubah arah pedangkinya, dia akhirnya menerima dampak internal. Di masa-masa biasa, itu hanya sedikit kejutan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi gambar pedang kekuatan penuh Long Chen kemudian menabraknya. Pedangkinya akhirnya kehilangan lebih dari setengah kekuatannya karena dia secara paksa mengubah jalurnya, menyebabkan dia terluka. Melihat Wuki batuk darah, hati semua orang melonjak. Wuki jelas sangat kuat. Tetapi di depan Long Chen yang mempertaruhkan nyawanya, dia tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Adapun Long Chen, dia benar-benar tenang. Bahkan setelah dua pertukaran yang bisa merenggut nyawanya, ekspresinya tetap tidak berubah. Ketenangan sedingin es seperti itu benar-benar menakutkan. Wuki menjadi marah. Dia memiliki semua jenis serangan kuat, tetapi kedua kali itu dia dipaksa kembali oleh Long Chen. Tepat saat dia bersiap untuk sekali lagi menyerangnya, bila tulang Long Chen muncul di depan wajahnya, hampir memotong kepalanya. Dia buru-buru memutar kepalanya dan melompat ke belakang. Dia hanya berhasil menghindari serangan Long Chen. Namun sayangnya, dia telah melupakan satu hal. Ini bukanlah dunia luar, tapi tahap penentu kematian. Lebarnya hanya beberapa ratus meter. Setelah dua serangan Long Chen sebelumnya, dia sudah dipaksa mendekati tepi. Sekarang dia telah melompat mundur. Dengan ledakan keras, semua orang tercengang melihat kepala Wuki dibanting ke pilar besi. Tapi tak perlu dikatakan bahwa kekuatan transformasi tendon puncaknya sangat hebat. Meskipun telah menembak ke belakang seperti bola meriam dan kemudian menabrak pilar, hanya sedikit darah mengalir di kepalanya. Namun, dia masih sangat pusing sejenak, bintang-bintang muncul dalam penglihatannya. Tapi kemudian menyadari situasinya, dia dengan cepat pulih. Dia baru saja pulih dari serangan pusing itu ketika dia melihat bila tulang Long Chen memotong busur aneh ke arah perutnya. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dalam ketakutannya, dia melemparkan pedangnya tepat ke jantung Long Chen. Pedangnya tidak sepanjang bila tulang Long Chen, jadi untuk memaksanya mundur, dia harus melempar pedangnya. Dengan cara itu serangannya akan tiba sedikit lebih cepat dan Long Chen harus menghindar, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen masih mengabaikan pedangnya, melanjutkan serangannya. Dua senjata memotong daging, bila tulang Long Chen menusuk perut Wuki, tapi pedang mencuat di hati Long Chen. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Bab 226 membunuh Wuki. Seluruh kerumunan itu membisu. Tang Wan R merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan dia langsung pingsan. Itu Yezikyu yang menangkapnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, kecuali mereka telah melangkah ke alam siantian, tusukan di hati benar-benar fatal. Tak satupun dari mereka mengharapkan Long Chen benar-benar mati bersama Wuki. Ling Yunzi dan Tu Fang sama-sama tercengang. Bukankah dikatakan bahwa Divergence hanya bisa dibunuh oleh Heavenly Tao? Apakah Long Chen bukan seorang Divergen? Keduanya dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Long Chen bukanlah seorang Divergen, mereka tidak akan memiliki begitu banyak raguan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkannya menjadi murid terkuat mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Wuki melihat bilah tulang yang menembus perutnya. Semua organnya telah hancur, dan hidupnya dengan cepat memudar. Itu karena kamu takut mati, sedangkan aku tidak. Petik 2. Ekspresi Long Chen masih sedingin es sejak awal. Seolah-olah dia bahkan tidak peduli tentang hidup atau mati. Aku tidak ingin mati. Aku ingin hidup, teriak Wuki Getir. Apakah Anda akan bertindak berbeda jika Anda tahu ini akan menjadi hasilnya? Kembali ketika Anda menyiksa salju kecil, ketika Anda akan mengakhiri hidup salju kecil, ketika Anda bertindak seperti seorang diktator yang kuat, apakah menurut Anda hari ini akan datang? Pergilah. Petik 2. Long Chen menarik tulangnya keluar dari perut Wuki. Semua orang bisa dengan jelas melihat perut Wuki. Sebuah lubang sepanjang satu kaki telah muncul di sana dan organnya yang rusak jatuh, menyebabkan dia segera mati. Tolong pemimpin sekte, tolong selamatkan Long Chen. Tiba-tiba, setiap murid yang hadir berlutut ke arah Ling Yunzi. Yang mengejutkan adalah bahkan Gu Yang dan Lei Qian Xiang ada di antara mereka. Ling Yunzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika hatinya sendiri yang telah ditusuk, maka dengan basis kultivasi alam siantiannya, dia dapat menggunakan energi alami untuk menyembuhkannya. Tapi Long Chen belum melangkah ke alam siantian, jadi dia tidak dapat menahan energi alam itu. Tubuhnya akan segera meledak dari kekuatan itu. Melihat murid-murid yang berlutut, Ling Yunzi tidak bisa menahan nafas. Apakah ini kekuatan karisma Long Chen? Bahkan musuh Bebu Yutan sebelumnya memohon untuk menyelamatkannya. Saudara Kulong belum meninggal, jadi mengapa dia perlu diselamatkan? Wilde memandang semua orang dengan kebingungan, sambil menggaruk kepalanya. Tiba-tiba gerbang panggung penentu kematian terbuka lagi. Monolit kelahiran kembali juga berhenti jatuh. Dari awal hingga sekarang, itu hanya turun setengah kaki. Pertarungan berakhir terlalu cepat. Hanya dalam empat gerakan, Long Chen telah membunuh Wuki. Itu hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Tapi napas pasangan itu telah berlalu begitu lambat sehingga semuanya terasa seolah-olah seluruh dua jam telah berlalu. Itu sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan. Melihat sosok itu perlahan keluar dari tahap menentukan kematian, semua orang dipenuhi dengan penyembahan dan penyesalan. Pedang itu masih menusuk jantungnya, begitu ditarik keluar, dia akan langsung mati. Bahkan jika itu tidak ditarik keluar, dia tidak akan bisa menahan lebih dari beberapa tarikan napas. Semua orang berduka atas kematiannya. Bos, jangan mati, aku masih mengandalkanmu untuk membawaku keliling dunia. Guoran adalah orang pertama yang terburu-buru dan meratap. Long Chen mengerutkan kening dan mengeluarkan setetes cairan dari cincin spasialnya, menelannya. Lalu dia menggenggam gagang pedang. Darah mengalir saat dia mencabut pedang. Tidak, semua orang menjerit kaget. Dengan melakukan ini, semua darahnya akan mengalir keluar dan dia akan segera mati. Saat dia mencabut pedangnya, Long Chen merasakan setetes energi kehidupan surgawi menyembuhkan hatinya, dengan cepat menyatukan bagian yang terluka. Itu berhenti berdarah hanya dalam nafas. Seperti yang dia pikirkan, ahli spirit world itu benar-benar kuat. Hal yang dia tinggalkan untuknya sangat berharga. Dia pasti harus berhati-hati dengan cara dia menggunakannya di masa depan. Tetapi pada saat yang sama, dia mengingat kata-kata terakhirnya. Tetesan energi kehidupan surgawi ini adalah semacam kontrak. Dia perlu membantunya di masa depan. Long Chen benar-benar ingin pergi ke yang disebut dunia roh, tetapi hal semacam itu terlalu jauh untuk dia saat ini. Bos, kamu, kamu tidak sekarat. Guoran kaget. Bukaan di dadanya dengan cepat menyatu kembali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoceh. Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika kelelahan menghantamnya dan dia merasakan semburan pusing. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah untuk saat ini. Meskipun setetes energi kehidupan surgawi itu telah menyembuhkannya, itu tidak dapat menggantikan kehilangan darahnya secepat itu. Bos, Guoran segera berlari untuk mendukungnya. Long Chen menggelengkan kepalanya, masih merasakan kelemahan yang menguasainya. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Mungkin akan butuh waktu lama sebelum dia bisa maju ke tahap surga kondensasi darah ke-11. Long Chen Long Chen baru saja berhasil menenangkan dirinya sedikit ketika angin harum bertiup dan tubuh lembut memeluknya. Saat Tang Wan Er terbangun dan melihat Long Chen masih hidup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya dan menangis. Long Chen, kau membuatku takut sampai mati. Dasar, Tang Wan Er telah menjadi seperti anak kecil lagi. Air matanya mengalir di pipinya. Hei, hei, aku suka kamu ingin memelukku, tapi bisakah kita menemukan suatu tempat tanpa dilihat orang lain? Dengan begitu banyak penonton, aku tidak bisa benar-benar. Long Chen, dengan malu-malu, berbisik ke telinga Tang Wan Er. Kamu, brengsek. Petik 2 Tang Wan Er mengamuk, dia ingin memberinya pukulan, tetapi melihat betapa pucatnya dia, dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan lari. Bos, ini, Guoran tidak benar-benar tahu harus berbuat apa. Biarkan saja dia pergi. Akan bagus baginya untuk melampiaskan sebagian emosinya, kata Long Chen sambil tertawa. Dia kemudian berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang. Mereka semua memohon kepada pemimpin sekte untuk menyelamatkannya. Apakah mereka tulus, palsu, atau hanya pergi bersama orang banyak, Long Chen masih menerima emosi itu. Semua orang buru-buru bangkit dan membungkus sebagai jawaban. Mereka kemudian berpencar dari tempat ini. Mereka semua tahu bahwa masalah ini telah mencapai kesimpulannya dan tidak ada lagi yang bisa mereka lihat. Jika mereka masih tidak pergi sekarang, mereka hanya akan diusir. Semua orang dengan cepat pergi, termasuk para sesepuh dan penegah hukum. Sekarang tinggal Wilde dan tuannya, Ling Yunzi, Tu Fang, dan Long Chen. Luar biasa, Ling Yunzi memandang Long Chen dengan pujian. Kekuatannya sudah melampaui harapannya. Kekuatan Long Chen tidak ada dalam teknik kultivasinya, itu bukan di tubuh fisiknya, juga tidak dalam keterampilan bertempurnya. Kekuatannya terletak pada keinginannya. Di depan musuh yang tidak mungkin dia kalahkan, dia masih tidak merasakan keputusasaan atau kepanikan sedikitpun. Keinginan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan para tetua-tua itu tidak bisa capai. Terima kasih untuk pemimpin sekte pujian, kata Long Chen sedikit rendah hati. Long Chen merasa sangat menghormati mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat namun tetap berbudi luhur dan tegak. Saya sudah mendengar apa yang terjadi. Aturan biara memang memiliki celah, tapi saya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah aturan itu, keluh Ling Yunzi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada aturan yang sempurna di dunia ini. Bahkan langit dan bumi tidak sempurna, apalagi aturan buatan manusia. Jadi terima kasih atas dukungan pemimpin sekte. Anak kecil ini kurang ajar dan menolak niat baik Anda, jadi mohon maafkan saya. Petik 2 Ling Yunzi tidak terlalu optimis tentang tantangan hidup dan mati Long Chen, dan itulah mengapa dia memberi Long Chen begitu banyak peringatan. Meskipun Long Chen memiliki kesulitannya sendiri, dia benar-benar telah menempatkan Ling Yunzi pada posisi yang sulit. Tapi meski begitu, Ling Yunzi tidak pernah mengungkapkan ketidaksenangannya padanya. Jenis keramahan dan temperamen seperti itu telah meyakinkan Long Chen bahwa Ling Yunzi layak untuk dihormati. Senang rasanya kau bisa memikirkannya seperti itu. Lukamu baik-baik saja, kan? Tanya Ling Yunzi. Dia merasakan bahwa setetes energi kehidupan surgawi yang ditelan Long Chen sangat ajaib. Itu segera menyembuhkan luka fatal di jantungnya. Itu praktis tidak terbayangkan. Bahkan sesepuh dari Healing Hall mutlak tidak dapat melakukan itu. Kispiritual murid-murid balai penyembuhan memiliki efek terbesar pada luka luar, tetapi untuk luka dalam, mereka hampir tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengandalkan metode pemberian makanan yang lambat, dan efek semacam itu bahkan tidak sebaik menggunakan pil obat. Terima kasih untuk Anda, pemimpin sekte yang peduli. Murid baik-baik saja, Long Chen tersenyum. Meskipun dia masih merasa lemah, dia dengan cepat pulih. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah dia telah kehilangan banyak darah esensinya. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya, yang benar-benar membuatnya pusing. Anak kecil, kamu tidak buruk. Apakah Anda ingin menjadikan saya sebagai majikan Anda? Tuan Wilde semakin senang dengan Long Chen. Sama sekali tidak, Ling Yunzi dan Tu Fang sama-sama berteriak pada saat bersamaan. Saat ini, Long Chen tidak lagi sama seperti ketika dia baru saja memasuki biara. Saat basis budidayanya tumbuh, Heavenly Tao telah menyembunyikan beberapa keanehannya. Perbedaan pada dasarnya tidak mungkin ada di antara umat manusia. Jika dia mengambil Long Chen sebagai murid, dia akan terinfeksi oleh karma yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Long Chen telah bergabung dengan biara, tetapi biara Suantian hanyalah cabang dari Suantian Super Monastery, dan Super Monastery itu milik seluruh Suantian Dao Sekte. Itu juga mengapa Ling Yunzi, sebagai pemimpin sekte kecil dari biara cabang, tidak memiliki wewenang untuk mengubah aturan apapun. Namun, karena dukungan kuat itulah biara Suantian menjadi sekte terkuat di wilayahnya. Sekte Suantian Dao memiliki sejarah jutaan tahun. Long Chen tidak akan bisa mempengaruhi eksistensi sebesar itu dengan karmanya. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan mencairkan dirinya sendiri di seluruh Suantian Dao Sekte, yang akan melemahkan efeknya sehingga tidak akan terlalu parah. Tetapi jika seseorang berani menjadi Tuan Long Chen, maka itu akan segera membawa hukuman surgawi, mungkin langsung membunuhnya. Maka baik Ling Yunzi dan Tufang segera membuka mulut untuk menutup ini, tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Tuan Wilde menjadi marah, mengamuk, siapa bilang itu tidak baik-baik saja. Jika saya mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Apa? Apakah kamu berani menentangku? Petik 2 Orang tua itu memiliki temperamen yang kejam. Dan ditolak mentah-mentah seperti ini segera memprovokasi dia. Ling Yunzi merasa pusing. Dia tahu bahwa sekali paman tuannya ini menjadi marah, dia bisa menjungkir balikkan seluruh biara. Tufang buru-buru menatap Long Chen dengan penuh arti. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, melihat bahwa mereka menolak ini dengan sangat serius, Long Chen mempercayai mereka dan dengan meminta maaf berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sudah terbiasa dengan sesama saudara saya sekarang, jadi saya bisa, aku tidak menerima niat baik senior. Petik 2 Orang tua itu akhirnya tenang. Bukan seolah-olah dia benar-benar harus memiliki Long Chen sebagai murid, tetapi hanya karena sikap Ling Yunzi dan Tufang telah memprovokasi dia. Long Chen ingin tinggal dengan sesama saudara, dan itu cukup baginya untuk melihat bahwa Long Chen menghargai rekan-rekannya. Itu adalah sesuatu yang jelas hanya dari melihat para murid yang bersedia berlutut untuknya. Melihat lelaki tua itu akhirnya tenang, Ling Yunzi dan Tufang menghela nafas lega, bersyukur bahwa Long Chen sangat bijaksana. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan harapannya segera meningkat. Kepada orang tua itu, dia bertanya, Senior, apakah Anda memiliki darah esensi Magical Beast Peringkating? BAB 227 MENEMPAS SENJATA Senior, apakah Anda memiliki darah esensi Magical Beast Peringkat Tinggi? Mudah-mudahan tanya Long Chen. Dan seperti yang dia duga, lelaki tua itu mengangguk, Tentu saja. Aku punya banyak darah esensi Magical Beast Peringkat keempat. Apakah kamu membutuhkannya? Petik 2 Dia telah mendengar dari Wilde bahwa tuannya ini telah membawanya berburu dan bahwa dia sering memakan Magical Beast Peringkat 4. Itulah mengapa tubuhnya sangat kuat sekarang. Darah esensi Magical Beast Peringkat keempat sangat berharga. Ini memiliki kegunaan yang luas dari melembutkan tubuh hingga digunakan untuk memurnikan pil. Long Chen senang dengan jawaban ini dan bertanya, Bisakah senior memberi saya beberapa? Sesuatu seperti itu adalah masalah kecil. Dan jangan panggil aku senior sepanjang waktu, kedengarannya tidak bagus. Nama saya Chang Ming, dan karena Anda tidak ingin menerima saya sebagai tuan, maka panggil saja saya Paman Chang Ming. Chang Ming melambaikan tangannya. Long Chen melirik Ling Yunzi. Jika dia memanggil, Paman, Chang Ming, maka bukankah itu akan menempatkannya di generasi yang sama dengan pemimpin sekte? Ling Yunzi melihat apa yang Long Chen pikirkan dan tersenyum ringan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biara Suantian kami tidak sama dengan sekte lainnya. Sekte lain semuanya memiliki murid yang menerima guru dan guru yang menerima murid, dan karena itu mereka lebih peduli pada senioritas. Tetapi gaya biara Suantian kami lebih mirip dengan sekolah-sekolah dunia sekuler, dan kami tidak terlalu kaku untuk senioritas. Petik 2. Jadi Long Chen menoleh ke Chang Ming dan tersenyum, Long Chen menyapa Paman Chang Ming. Petik 2. He he, anak kecil, aku sangat menyukaimu. Jenis arogansi dan kekejaman di dalam dirimu sama seperti saat aku dulu. Hanya orang sepertimu yang bisa benar-benar menonjol saat bertarung melawan murid jalur rusak yang jahat itu. Mengenai kubis rumah kaca, sialan, bahkan tidak ada gunanya mengevaluasi mereka. Little Lingzi, Anda tidak perlu mengajukan keberatan. Saya sudah lama mengatakan bahwa aturan biara itu salah. Dengan kerangka kerja seperti itu, omong kosong apa yang menurut Anda bisa Anda angkat. Cih, dalam pertarungan yang sebenarnya, apakah pemenangnya yang lebih kuat? Apakah pemenang yang memiliki lebih banyak keterampilan pertempuran? Apakah pemenang yang memiliki teknik terindah? Salah. Tujuan bertarung adalah menggunakan sedikit upaya untuk membunuh lawan Anda. Jika Anda bisa membunuh seseorang dalam satu pukulan, jangan sia-siakan serangan kedua. Jika kamu menghadapi lawan yang lebih kuat darimu, maka kamu harus melakukannya dengan sikap yang persis sama seperti yang Long Chen lakukan. Kamu mungkin akan membunuhku, tapi aku juga akan menjatuhkanmu bersamaku. Tapi bagaimana dengan si idiot itu, Wu itu? Chang Ming bahkan tidak bisa memikirkan namanya. Tufang menambahkan, Wuki. Petik dua. Benar, Wuki, dia hanya segumpal kotoran anjing. Dengan kesombongan dan kesombongan kosong semacam itu, dia akan marah pada dirinya sendiri begitu dia bertemu dengan para ahli jalur korupsi yang buas itu. Dalam pertempuran terakhir hidup dan mati, dia masih ingin menggunakan skema kecil dan memainkan perang psikologis yang tidak masuk akal. Ini adalah, ahli, yang Anda angkat. Yang kepelihara hanyalah pukulan babi untuk disembeli untuk dikirim ke murid jalur rusak. Berlanjut seperti itu, setiap generasi murid berikutnya di biara kami akan terus menurun. Petik dua. Chang Ming menjadi semakin marah saat dia berbicara, pada akhirnya menghela nafas. Melankolis muncul di matanya, sepertinya dia telah mengingat sesuatu. Ling Yunzi tidak mengatakan apa-apa untuk menjawab omelan ini. Dia juga tahu aturan biara memiliki masalah, tetapi aturan itu dibuat dari atas, dan dia tidak dapat mengubahnya. Little Lingzi, pada awalnya bakatmu sebenarnya sangat hebat, tapi kamu tidak memiliki kekejaman tertentu sekarang. Anda bertindak terlalu hati-hati tentang segala hal, kamu tidak memiliki keberanian. Dan pada akhirnya, kamu menjadi pemimpin sekte biara kami. Tapi bagaimana dengan sesama jenius di generasi Anda? Basis kultifasi apa yang telah mereka capai? Sebagai pribadi, terlalu berhati-hati dan mantap memiliki keuntungannya. Tetapi sebagai seorang kultifator, bertindak seperti itu hanya akan membawa kematian. Jika Anda tidak memiliki keberanian atau keberanian, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai ketinggian lebih jauh. Bakat hanyalah kentut. Mungkin jika Anda melepaskannya Anda mungkin akan mengejutkan orang-orang dengan kebisingan dan membuat orang-orang keluar, tetapi jika Anda tidak dapat melepaskannya, siapa yang tahu omong kosong apa yang Anda pegang? Petik 2 Longchen hampir tertawa mendengar kalimat terakhir itu. Tapi kata-kata Chang Ming benar-benar terlalu tepat. Kata-katanya yang kasar menghantam paku tepat di kepala. Bakat yang tak terhitung jumlahnya lahir setiap hari. Tetapi tanpa kemauan untuk mengolah seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, tanpa keberanian untuk mendaki ke puncak, tanpa tekat untuk melepaskan diri dari belenggul langit dan bumi, semua bakat itu sia-sia belaka. Sejak awal, Longchen telah sedikit meremehkan metode perawatan murid biara. Selain percobaan gua pertama itu, dia tidak menyetujui semua itu. Little Lingzi, kehidupan seseorang di dunia ini berlalu dengan cepat, seperti halnya musim tumbuhan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika Anda menghadapi kematian, apakah Anda tahu apa yang akan Anda tinggalkan dalam hidup Anda? Anda tidak akan meninggalkan apapun, karena dalam hidup Anda, yang Anda lakukan hanyalah mengikuti semua aturan dan memainkan peran yang diberikan kepada Anda oleh orang lain. Chang Ming menggelengkan kepalanya karena iba. Awalnya aku berharap untuk membesarkanmu menjadi seniman bela diri sejati, tapi pada akhirnya kau mendengarkan kakak laki-lakiku yang masih magang, bertingkah seperti anak yang berperilaku baik. Petik 2 Tapi ketika Chang Ming memandang Wilde, dia berkata dengan kepuasan, tapi setidaknya surga memperlakukan saya dengan benar dan membiarkan saya bertemu dengan murid yang luar biasa di tahun-tahun terakhir saya, hehehe. Petik 2 Langit juga memperlakukan saya dengan baik untuk membiarkan saya bertemu dengan Anda, orang tua. Sekarang saya bisa makan sampai benar-benar kenyang, kata Wilde penuh syukur. Chang Ming segera tertawa terbahak-bahak. Meskipun Wilde agak naif dan agak bodoh, dia tidak pernah bertele-tele. Meskipun terkadang dia membuatnya marah, dia benar-benar menyukai anak bodoh ini. Dia memperlakukan Wilde sebagai anaknya sendiri. Dia tahu Wilde sangat sederhana dan jujur. Dia tidak akan pernah menggertak orang lain. Jadi begitu dia melihat Wilde diintimidasi, dia tidak peduli tentang apapun, dan langsung menamparkan wajah Elder Sun. Jika dia tidak khawatir tentang keberadaan Ling Yun Xi di sana, dia mungkin sudah mengalahkan Penatua Sun. Kesuramannya karena tidak bisa melakukan itu segera hilang hanya dengan satu kalimat dari Wilde. Ling Yun Xi tenggelam dalam pikirannya sejenak dan kemudian menoleh ke Long Chen. Long Chen, menurutmu bagaimana biara harus bertindak agar murid-muridnya tumbuh lebih kuat? Long Chen tersenyum pahit. Pemimpin sekte yang hebat, Anda benar-benar melebih-lebihkan saya. Saya hanya seorang amatir di ranah kondensasi darah. Bagaimana bisa pikiran saya sepadan dengan waktu Anda? Petik 2. Itu benar. Katakan saja apa yang Anda pikirkan. Saya ingin mendengarnya, kata Ling Yun Xi dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak bercanda, Long Chen juga menjadi serius. Karena pemimpin sekte telah memerintahkanku, aku hanya bisa memberitahumu pikiran acakku sendiri. Di mata saya, peraturan biara dapat diringkas seperti ini, Anda ingin seekor kuda berlari, tetapi Anda tidak memberi kuda Anda rumput untuk dimakan. Anda ingin membesarkan murid-murid Anda, tetapi Anda tidak memberi mereka cukup ruang untuk bertumbuh. Sebaliknya, Anda membuat mereka bermain dalam kompetisi seperti anak kecil. Benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Tufang mengerutkan kening, tanpa persaingan, tidak akan ada tekanan, dan tanpa tekanan, bagaimana mereka bisa cepat berkultivasi. Jelas Tufang tidak puas. Jika tidak ada persaingan dan sumber daya hanya dibagi secara merata, maka para murid benar-benar akan tumbuh jauh lebih lambat. Persaingan tentu saja hal yang bagus. Tapi ada prasyarat, harus ada model persaingan yang sehat. Sangat jelas bahwa kompetisi biara adalah metode kompetisi yang berbahaya. Maksud aslinya sebenarnya cukup bagus. Untuk membiarkan setiap orang bersaing satu sama lain untuk meningkatkan semua orang, menggunakan tekanan timbal balik untuk membuat mereka bekerja lebih keras, membiarkan setiap orang memiliki keinginan untuk melampaui sesama mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Paman Chang Ming. Metode semacam ini sendiri tidak buruk, tetapi apa yang disebut para ahli yang diangkat dari metode ini hanyalah sekelompok sampah. Mereka mengira karena basis kultivasi mereka tinggi, karena bakat mereka bagus, karena keterampilan bertarung mereka kuat, sehingga mereka tak tertandingi di bawah langit. Orang-orang seperti itu akan segera menemukan bahwa hal-hal yang mereka andalkan itu benar-benar menggelikan dalam menghadapi pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Lawan Anda tidak peduli apa basis kultivasi Anda, mereka tidak peduli apa keterampilan pertempuran yang Anda miliki, mereka tidak peduli bakat apa yang Anda miliki. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana memenggal kepala Anda. Pada saat seperti itu, serangan kosong dan gaya bertarung murid biara akan menjadi lemah seperti tahu di depan musuh yang bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Pada akhirnya, mereka akan mati begitu saja oleh tangan orang lain. Petik 2. Tufang dan Ling Yunzi diam memikirkan hal ini. Long Chen telah mengemukakan keadaan canggung biara saat ini. Tetapi mereka juga tidak berdaya untuk mengubah ini. Bukannya mereka bisa membuat murid mereka benar-benar mencoba membunuh satu sama lain. Tidak hanya itu tidak akan disetujui oleh para petinggi, tapi kemudian siapa yang akan mengirim murid mereka ke sini. Hanya uji coba terakhir yang cukup untuk menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyusut kembali. Jika mereka kemudian terus membiarkan murid mereka mati, maka mereka tidak akan memiliki murid lagi pada akhirnya. Lalu bagaimana kita bisa mengubah situasi saat ini? Tanya Ling Yunzi. Siapkan musuh bersama, kata Long Chen dengan sangat lugas. Oh, bukankah kita musuh bebuyutan dengan jalur rusak? Kemudian kita bahkan tidak perlu mengaturnya sendiri. Murid kami selalu menjadi batu asah bagi murid mereka. Lalu mengapa kita tidak bisa menjadikannya batu asah kita? Dengan musuh bersama sebagai tujuan, setiap orang akan tumbuh untuk tujuan yang sama, semua orang akan berakhir di halaman yang sama. Ini jauh lebih baik daripada metode perselisihan internal ini. Dan hasil dari pergulatan internal semacam itu adalah tidak ada yang akan percaya satu sama lain, mengira sekutu adalah musuh. Bahkan jika musuh bersama baru muncul, akan sulit untuk membuat semua orang benar-benar bekerja sama, kata Long Chen. Tufang menganggup, ini adalah satu metode. Tapi kita tidak tahu kapan murid jalur rusak akan menyerang kita. Agak merepotkan. Petik 2. Lalu mengapa kita tidak bisa menyerang mereka begitu saja? Long Chen bertanya dengan aneh. Tufang dan Ling Yunzi sama-sama terguncang. Itu selalu menjadi jalan korup yang menyerang mereka dan mereka bertahan secara pasif. Mereka sudah terbiasa hanya mengandalkan pertahanan. Proposal Long Chen pasti telah memindahkan mereka, tetapi sesuatu yang besar seperti itu harus dipertimbangkan dengan benar terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akan memikirkannya. Ling Yunzi tersenyum pada Long Chen. Ruang berputar di sekelilingnya dan Tufang, dan mereka berdua menghilang. Long Chen, ini darah esensi Magical Beast yang telah aku kumpulkan. Anda bisa mengambil semuanya. Chang Ming langsung memberi Long Chen cincin spasial. Melihat ke dalam cincin spasial, Long Chen hampir berteriak. Setidaknya ada 50 botol besar darah esensi Magical Beast di dalamnya. Dan itu semua adalah darah esensi Magical Beast peringkat keempat. Jika dia menggunakannya untuk membuat darah esensi 10 ribu binatang, itu pasti akan membuat basis budidayanya meningkat secara eksplosif. Selain ini, aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan padamu. Tapi sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita, saya akan menempa anda senjata baru, kata Chang Ming. Orang tua, bukankah kamu mengatakan bahwa itu taruhan? Bagaimana sekarang ini hadiah? Tanya Wilde dengan rasa ingin tahu. Chang Ming segera memerah dan dengan kejam memelototinya. Af, bagaimana dia bisa menjadi pandai saat dia tidak seharusnya pandai? Tapi Long Chen senang mendengar Chang Ming akan membuatkan senjata untuknya. Dia kekurangan senjata berat yang bagus saat ini. Terima kasih paman Chang Ming. Bisakah senjatanya sedikit lebih berat dari biasanya? Dengan penuh semangat bertanya pada Long Chen. Lalu serang aku dengan pukulan kekuatan penuh, kata Chang Ming. Long Chen tidak berdiri pada kesopanan, tahu dia ingin memperkirakan kekuatan fisiknya dan meninju dengan kekuatan penuh. Memblokir tinju Long Chen dengan tangan, Chang Ming terkejut. Kamu bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Pukulan ini mengandung lebih dari 800 ribu pound kekuatan. Lalu apakah anda ingin saya membuat pedang 50 ribu pound? Petik 2. Mungkinkah 150 ribu pound? Dan bahkan yang lebih berat juga tidak masalah bagiku. Long Chen tidak bisa menunggu. Bab 228 percobaan iblis rusak dengan api. 150 ribu pound. Itu agak terlalu berat, bukan begitu. Kata Chang Ming dengan heran. Bahkan dengan kekuatan fisik Wilde yang gila, klub besarnya hanya memiliki berat 200 ribu pound. Paman Chang Ming, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Ketika saya memanggil cincin surgawi saya, kekuatan fisik saya tumbuh secara eksplosif, dan saya juga akan maju, jadi semakin berat semakin baik, jelas Long Chen. Long Chen masih hanya di puncak kondensasi darah. Begitu dia maju, ki dan kekuatan fisiknya akan saling memuji, memungkinkan kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Chang Ming tidak bisa menahan senyum pahit, sepertinya aku akan sibuk untuk sementara waktu. Wilde juga mengeluh senjatanya terlalu ringan belakangan ini. Kalian berdua benar-benar bersaudara. Kekuatan fisik semacam itu benar-benar mengejutkan. Tapi jangan khawatir, aku akan membuat kalian berdua menjadi senjata yang sangat berat. Petik 2. Terima kasih Paman Chang Ming. Long Chen sangat gembira. Dulu ketika dia pertama kali melihat klub besar Wilde, dia dipenuhi dengan rasa iri. Dia hanya akan bisa benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan menggunakan pedang yang sangat berat. Kemudian, bahkan jika dia bertemu seseorang yang levelnya sama dengan Wuki, dia akan bisa mengalahkan lawannya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Yang paling penting, Long Chen hendak menggunakan semua darah esensi Magical Beast peringkat keempat ini untuk membuat darah esensi 10.000 binatang, yang akan memungkinkannya untuk dengan cepat menerobos. Kesulitan dalam maju dengan seni tubuh Hegemon Bintang 9 setelah tahap surga ke-10 sangat hebat, tetapi pada saat yang sama, begitu dia maju, itu akan memungkinkan tubuh fisiknya untuk menguat ke tingkat yang baru. Bahkan jika dia hanya menerobos ke panggung surga ke-13 tanpa mencapai ranah transformasi tendon, dia akan dapat memandang rendah siapapun di bawah ranah transformasi tendon pertengahan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada senior Chang Ming, Long Chen dan Wilde kembali ke fraksi surga bumi. Ketika mereka sampai, mereka langsung disambut dengan sorak-sorai. Nama Long Chen sudah bergema di seluruh biara. Mungkin saja beberapa orang di biara tidak tahu siapa pemimpin sekte itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang tidak tahu siapa Long Chen. Sejak Long Chen tiba di persidangan untuk bergabung dengan biara, dia telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Sekarang dia bahkan membunuh Wuki hanya dengan empat gerakan, menjadi dewa yang tak terkalahkan di mata orang-orang. Salju kecil juga hadir, tetapi tubuhnya masih sangat lemah dan dia hampir tidak bisa berjalan. Setetes penggunaan terbesar esensi kehidupan surgawi itu adalah untuk menyembuhkan luka. Luka luar Little Snow sudah benar-benar sembuh sekarang. Tubuhnya penuh kropeng, dan begitu rontok, bulu baru akan tumbuh. Melihat Long Chen tiba, Little Snow dengan bersemangat berdiri dan terhuyung-huyung. Long Chen segera menghampirinya dan memeluk kepalanya yang besar, memberinya beberapa kecupan di dahi. Aku menyingkirkan orang yang mengganggumu. Petik 2 Woo, woo, Little Snow benar-benar mengatakan dia berharap dia secara pribadi bisa membalas dendam. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu membalas dendam secara pribadi. Long Chen tersenyum. Sayangnya, temperamen Long Chen tidak cukup baik untuk menunggu cukup lama sampai Little Snow pulih karena membunuh Wuki. Dengan lembut menggosok kepala Little Snow, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang sebelum pergi ke guanya yang abadi. Kamu kembali, Wan R sangat marah padamu. Anda harus membujuknya. Melihat Long Chen kembali, King Yu diam-diam menunjuk ke dalam gua abadi. Long Chen tahu bahwa Tang Wan R benar-benar marah hari ini. Dia benar-benar telah ditempatkan di depan banyak orang ketika dia mengira dia akan mati. Dan bagaimanapun juga, dia tidak setebal dia. Pada saat yang sama, Long Chen memarahi dirinya sendiri karena bodoh dan membuat lelucon yang tidak pantas tanpa melihat situasinya. Wilde tetap berada di luar untuk menjaga salju kecil, sementara King Yu juga segera pergi. Long Chen langsung masuk ke dalam gua abadi, melihat Tang Wan R di ruang terdalam. Memasuki ruangan itu, dia melihat ekspresi Tang Wan R sedingin es, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya memelototinya dengan kejam ketika dia masuk. Saudari King Yu berkata kamu menangis dan ingin aku membujukmu. Tapi sepertinya kau tidak menangis lagi, jadi kurasa aku akan pergi ae ya. Long Chen baru saja mundur selangkah ketika Tang Wan R tiba-tiba meraih kerah bajunya. Setelah bertarung, Long Chen sudah dalam kondisi lemah. Selain lidahnya yang terampil, dia tidak memiliki daya tembak yang tersisa di dalam dirinya. Dia langsung ditarik ke Tang Wan R. Tang Wan R sudah melupakan keadaan Long Chen, dan cengkraman ringannya segera menyebabkan Long Chen menabraknya, membuatnya menjerit tajam. Ini bukan Long Chen mencoba memanfaatkan. Setidaknya, secara teori tidak. Tapi merasakan pelukan lembut itu dan mencium aromanya, Long Chen merasakan semburan kehangatan. Kelelahan menghantamnya, dan begitu saja, dia jatuh pingsan dalam pelukan lembut Tang Wan R. Saat dia tidur, dia bermimpi bahwa seseorang mendorongnya dan kemudian seseorang mengangkatnya, tetapi Long Chen tidak terlalu peduli dengan itu. Bahkan jika seseorang telah melemparkannya ke tempat pembuangan kotoran, dia masih tetap tertidur. Pertempuran itu terlalu menegangkan. Ketika Long Chen sekali lagi terbangun, dia melihat salju kecil terbaring di samping tempat tidurnya. Melihat dia bangun, Little Snow dengan penuh kasih sayang mengusap kepalanya. Sepertinya kamu jauh lebih baik. Melihat betapa Little Snow lebih hidup sekarang, sepertinya tubuhnya sudah mulai pulih. Oh, oh, Wilde memberimu daging. Haha, kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain, kata Long Chen sambil tertawa. Melompat dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya, dia pergi sedikit keluar dengan tergesa-gesa. Wilde, kamu membunuhku. Sudah berapa kaliku bilang jangan mencampurkan garam dan gula. Daging ini terlalu asin sekarang. Begitu dia keluar dari kamarnya, dia mendengar Tang Wan R dimarahi. Di beberapa titik, mereka telah menyiapkan panggangan besar di tempat kosong di gua abadi. Landak gigi gergaji setinggi 15 meter sedang memanggang di atasnya. Tang Wan R saat ini memberi isyarat dan memarahi Wilde. Wilde dengan getir berkata, Sister Wan R, ketika saya makan daging sendirian, saya tidak pernah menggunakan semua ini. Petik 2. Long Chen tertawa, ah, betapa hidup. Long Chen, cepat makanlah. Ini, rasakan apa yang baru saja saya masak. Tang Wan R memberinya tusuk daging. Sepertinya kemarahan sejak hari itu sudah lama mengudar. Long Chen menggigit tusuk sate yang harum itu. Sepertinya dia menambahkan semacam bumbu. Rasanya agak aneh, tapi itu karena sangat aneh sehingga rasanya juga begitu enak. Luar biasa, ini sangat enak. Seperti yang diharapkan, keterampilan memasak Anda adalah yang terbaik. Long Chen pasti tahu untuk tidak mengkritik makanannya. Jika dia benar-benar mengatakan itu tidak enak, mungkin tusuk sate bambu di tangannya akan langsung dimasukkan ke pantatnya. Wilde berkata, Kakak Long, makan lagi. Little Snow juga perlu makan untuk menyembuhkan. Petik 2. Long Chen tertawa, Saya tidak perlu. Di Gurun Puing, saya makan dua bulan hanya daging. Aku sudah mual hanya memikirkannya. Saya lebih suka hidangan sayur saudari King Yu. Petik 2. Selain daging, ada beberapa hidangan yang dimasak secara pribadi oleh King Yu di sini. Tang Wan Er dan King Yu datang untuk duduk bersama Long Chen, makan sambil mengobrol. Ada juga beberapa Wonder Charps yang dimasak di atas meja. Tang Wan Er telah menggali kolam kecil di Gua Abadi, dan Long Chen telah menempatkan mereka di dalam untuk berkembang biak beberapa saat yang lalu. Ketika dia tidak punya pekerjaan lain, Tang Wan Er sesekali memancing pasangan untuk makan enak. Saat ini hanya tersisa kurang dari seratus orang. Wilde dan Little Snow tidak makan bersama mereka. Melihat Long Chen memiliki cukup daging untuk dirinya sendiri di sini, Wilde mengambil landak gigi gergaji besar itu ke samping dan memakannya dengan Little Snow. Itu karena Tang Wan Er memiliki terlalu banyak aturan ketika dia makan bersamanya, dan dia lebih suka membiarkan dirinya makan dengan bebas. Bagaimanapun, dia baik-baik saja selama dia punya cukup daging. Dia tidak pernah benar-benar peduli dengan rasanya. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Wilde telah berkembang pesat dalam hal tata krama. Kembali ke Phoenix Cry, dia akan langsung memakan semua dagingnya mentah. Benar, apa yang terjadi dengan Qi Xin? Long Chen tiba-tiba memikirkan hari itu. Dia ingat dia baru saja melempar orang itu ke tanah dan melupakannya. Sebenarnya, masalah ini semua dihasut oleh Qi Xin itu. Long Chen hanya tidak membunuhnya karena dia tidak ingin memberinya kematian secepat itu. Dia mati? Jawab Tang Wan Er dengan ekspresi aneh. Bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Long Chen terkejut. Tidak ada ide. Selama pertempuran kacau hari itu, semua orang di aliansi bumi surga berpartisipasi, dan setelah semua kekacauan itu, seseorang memperhatikan bahwa dia telah mati. Menurut pengamat, dia diinjak-injak sampai mati saat terjadi kekacauan, jelas Tang Wan Er. Long Chen terkejut. Sayang sekali, keberuntungan Qi Xin sangat bagus. Jika dia tidak mati, Long Chen masih memiliki 10 ribu cara untuk membuatnya hidup lebih buruk daripada kematian. Huff, jika saya memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, saya pasti akan membiarkan dia mati beberapa kali lagi, dengus Long Chen. Ah, biarkan saja, dia sudah mati, jadi semuanya sudah berakhir. Selain itu, Biara tidak menyelidiki kematian Qi Xin sama sekali, jadi kami juga sangat beruntung, Tang Wan Er menghibur. Kematian seorang murid inti adalah masalah besar. Mereka benar-benar beruntung karena Biara tidak menyelidikinya. Menurut aturan Biara, tidak peduli apa hasil penyelidikan mereka, setidaknya harus ada pengumuman publik. Tapi mereka membiarkan masalah ini berjalan begitu saja. Apakah karena Ling Yun Xi sedang sibuk? Tiba-tiba Long Chen memikirkan apa yang dia katakan kepada Ling Yun Xi. Mungkinkah dia benar-benar menganggapnya serius dan berencana untuk segera mengambil tindakan? Pemimpin fraksi, ada berita besar. Tiba-tiba, seorang murid dari fraksi surga bumi berlari dengan selebaran. Dia dengan hormat memberikannya pada Tang Wan Er. Membacanya, dia melompat kaget. Tidak mungkin, tiga bulan kemudian, kami menjalani uji coba dengan api bersama iblis korup. Petik 2. Long Chen buru-buru membacanya juga. Dikatakan bahwa semua murid harus mempersiapkan diri. Tiga bulan kemudian, semua murid akan dikirim ke wilayah yang dikendalikan oleh jalur rusak. Ada murid jalur rusak yang tak terhitung jumlahnya di sana. Murid Biara harus melakukan yang terbaik untuk membantai mereka sebanyak mungkin. Setelah mereka menyelesaikan misi mereka, mereka akan menerima hadiah dan poin yang sangat banyak. Selama tiga bulan berikutnya menjelang percobaan itu, setiap murid akan menerima sepuluh kali jumlah sumber daya apakah itu hanya jatah bulanan atau untuk menyelesaikan misi. Long Chen tersenyum. Ling Yunzi benar-benar berencana untuk tampil habis-habisan sekarang. Selama tiga bulan ini, Biara akan meningkatkan kekuatan murid mereka secepat mungkin. Sepuluh kali lipat sumber daya. Dengan poin sebanyak itu, mereka bisa melakukan banyak hal. Tapi itu tetap ekspresi itu, setelah memberimu permen, tamparan dingin tidak akan terlalu jauh. Dan sekarang permen itu sangat menakjubkan. Itu berarti tamparan berikut pasti akan lebih kejam dari sebelumnya. Ujian dengan api ini akan sangat menakutkan. Nyawa akan hilang dengan kesalahan sekecil apapun. Kali ini, Ling Yunzi benar-benar mempertaruhkan semuanya. Wan R, kumpulkan semua orang dari Heaven Earth Alliance. Pertempuran hebat sedang mendekat. Petik 2. Long Chen melihat kekejauhan. Entah kenapa, dia merasa darahnya sendiri menjadi lebih panas. Seolah-olah pembantaian adalah keinginannya yang paling utama. Biasanya, dia akan menekan keinginan semacam itu. Tetapi ketika sampai pada ahli jalur korupsi yang kejam, dia akhirnya bisa melepaskan semua hambatannya. Faktanya, mungkin hanya melalui pembantaian dia bisa membuat dirinya lebih kuat dan membiarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9 mencapai kesempurnaan. Bab 229 membantu meningkatkan kekuatan. Setelah pengumuman berita itu, seluruh atmosfer biara menjadi sangat berat. Semua murid merasakan tekanan dari masa depan yang akan datang. Pada saat ini, Long Chen telah mengumpulkan kelima murid inti Heaven Earth Alliance bersama-sama. Untuk murid inti, hanya memikirkan pertarungan seperti itu akan membuat darah mereka mendidih. Tetapi tidak semua orang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Meskipun kebanyakan orang bersiap-siap dengan penuh semangat, ada beberapa yang diliputi rasa takut. Bayangan yang tertinggal di hati mereka dari bagian terakhir dari ujian murid masih belum memudar bahkan sampai sekarang. Pemandangan menyedihkan dari mereka yang telah gagal masih terus berulang di benak mereka. Long Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Song Mingyuan. Meskipun Long Chen bukan murid inti, mereka akan mengikutinya, mendukung apapun yang Long Chen putuskan. Saat ini biara memberikan begitu banyak manfaat untuk meningkatkan kekuatan setiap orang. Biara berencana mengirim kami semua murid ke perbatasan wilayah jalan rusak tiga bulan dari sekarang. Kemudian kita akan memburu para murid jalur rusak, menukar kepala mereka untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar. Ujian ini adalah ujian hidup dan mati yang sejati. Ini bukan lagi permainan, tidak ada peraturan. Satu hal yang harus Anda lakukan adalah menjaga diri Anda tetap hidup. Itu karena ahli koraf pat ganas dan jahat, dengan trik yang tak ada habisnya. Bagi mereka, membunuh orang lain bukanlah hal yang luar biasa. Dibandingkan dengan mereka, murid dari biara hanyalah bunga rumah kaca dan pasti akan menderita kerugian. Long Chen sedikit khawatir. Kembali ketika dia telah menipu Guisa untuk mengajarinya beberapa teknik, dia telah belajar bahwa sebagian besar keterampilan pertempuran jalur rusak kejam dan berbahaya sampai titik yang menakutkan. Hampir semua keterampilan pertempuran mereka mengharuskan mereka untuk membunuh orang lain untuk mendapatkan tingkat penguasaan yang lebih tinggi. Mereka perlu mengambil nyawa orang lain untuk mendirikan yayasan mereka sendiri. Itu benar-benar mengerikan. Sebagai perbandingan, murid biara lebih mahir dalam membuat rencana dan perkelahian kecil. Begitu mereka bertemu dengan murid jalur rusak dan cara berbahaya mereka, Long Chen memperkirakan bahwa beberapa orang akan mengompol karena ketakutan. Itu bukan kesalahan para murid. Mereka seperti itu hanya karena perawatan keluarga mereka telah membesarkan mereka seperti itu. Inilah yang disebut, jenius dari keluarga mereka. Tapi terus terang, mereka mungkin bisa mendapatkan nilai penuh pada teori dan kompetisi kecil, tapi dalam pertarungan hidup dan mati, mereka akan dikutuk. Jadi bisa dikatakan bahwa bakat itu berguna dan juga tidak berguna. Itu juga mengapa Chang Ming memarahi Ling Yunzi, mengatakan bahwa murid biara hanyalah batu asah untuk mengasah murid jalur rusak. Meskipun tidak menyenangkan untuk didengar, itu hanyalah kebenaran. Jika tidak, jalan yang benar tidak akan tertekan oleh jalan yang rusak selama bertahun-tahun. Penghasut dari semua pertempuran benar dan rusak selalu mereka, sementara mereka hanya bertahan secara pasif. Kali ini tampaknya Chang Ming telah menyentuh hati Ling Yunzi, dan dia sedang bersiap untuk sepenuhnya mengubah strategi konservatif ini. Itu hanya fakta, ekspresi beberapa orang tenggelam ketika mendengar berita ini. Mereka masih belum pulih dari dampak persidangan murid, mengangguk Yezikyu. Dulu ketika orang pertama kali mendengar berita ini, ada beberapa orang yang mengejek orang-orang itu karena pengecut. Yezikyu telah memarahi mereka dengan kasar. Meskipun dia tahu orang-orang itu bercanda, lelucon semacam ini tidak pantas. Tingkat kepercayaan seseorang seringkali menjadi faktor penentu apakah mereka akan selamat atau tidak dalam pertempuran. Pertarungan Longchen dengan Wuki adalah contoh yang sangat jelas. Meskipun Wuki jauh lebih kuat, di depan serangan Longchen yang memaksakan dan mempertaruhkan nyawa, basis kultivasinya yang kuat tidak berguna dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan salah satu gerakannya yang lebih kuat sebelum dia dibunuh oleh Longchen. Betapa tertekannya dia ketika dia meninggal. Tapi itu juga normal. Menurut standar normal, sebagai seseorang di puncak ranah transformasi tendon pertengahan, bahkan sepuluh ahli transformasi tendon tengah biasa tidak akan mampu membunuhnya. Kekuatan Wuki benar-benar jauh lebih besar dari Longchen. Tapi dia adalah orang yang harus dikalahkan, dan dia juga dikalahkan dengan sangat cepat. Itu sangat menggugah pikiran. Justru karena di oleh tampilan Longchen dan pengingat Chang Ming bahwa Ling Yunzi akhirnya sampai pada keputusan untuk menyerbu jalur rusak. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan biara. Jika para petinggi mempelajarinya, dia mungkin akan kehilangan posisi pemimpin sektenya. Tapi persis seperti yang dikatakan Chang Ming. Jika Ling Yunzi terus mengikuti aturan seumur hidupnya, hidupnya tidak akan ada artinya pada akhirnya. Sekarang dia berharap untuk bertaruh pada Longchen. Longchen agak menyadari apa yang dipikirkan Ling Yunzi. Itu memberinya tekanan yang sangat besar. Rencana ini telah disarankan olehnya, jika gagal, dia akan menyebabkan banyak orang mati. Alasan saya mengumpulkan Anda semua hari ini adalah karena saya berharap Anda menenangkan orang-orang Anda. Jangan biarkan mereka terlalu gugup. Akan lebih baik bagi mereka untuk hanya fokus pada kultivasi sekeras mungkin. Mengenai kepercayaan diri, itu bukan pekerjaan mereka, tapi milik Anda. Longchen menatap mereka. Kami, mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Iya kamu, sebagai murid inti, Anda adalah roh biara ini. Tampilan Anda pada saat itu akan menjadi perhatian hidup dan mati setiap orang. Anda semua harus menjadi lebih kuat selama waktu yang singkat ini dan menjadi lebih percaya diri. Saat uji coba dimulai, Anda semua harus pamer dan menampilkan kemenangan indah atas lawan Anda. Gunakan tindakan Anda sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa ahli jalur rusak tidak menakutkan. Selama kamu memenggal kepala mereka, mereka juga akan mati, kata Longchen sambil tertawa. Semua orang mengangguk, kata-kata Longchen masuk akal. Tapi mereka semua merasakan tekanan pada diri mereka sendiri meningkat. Liki tersenyum pahit, sederhananya seperti itu, aku benar-benar merasa khawatir. Jika saya akhirnya membuat kesalahan, bukankah saya akan mengambil 99 nyawa saudara laki-laki saya dengan saya? Petik 2. Yang lainnya juga memaksakan senyum pahit. Hanya Tang Wan R yang tidak merasakan tekanan apapun. Itu karena fraksi langit buminya memiliki Longchen, dengan dia hadir, tidak ada yang bisa mengurangi moral fraksi surga bumi. Anda hanya khawatir karena Anda tidak cukup percaya diri. Anda belum pernah mengalami hidup dan mati yang sebenarnya, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan kepercayaan diri yang tak tertandingi? Itu sebabnya, sekarang, aku akan memberimu hidup dan mati tempering, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Hidup dan mati temper, kamu bercanda, semua orang kaget. Sepertinya kalian masih belum mengerti aku. Ketika Anda berpikir saya serius, saya sebenarnya hanya bercanda, tetapi ketika saya serius, Anda mengira saya bercanda. Saat ini saya benar-benar serius. Sebentar lagi, Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang, kalian bertiga akan menyerangku bersama. Ingatlah bahwa ini bukan kompetisi bela diri, tapi pesta penyembelihan. Aku akan mendorongmu ke tepi kematian untuk membangkitkan tanda leluhurmu, kata Longchen. Apakah itu ada gunanya? Bukannya kebenar-benar membunuh kami, kata Luo Chang dengan sedikit kebingungan. Keluarganya sudah lama mencobanya berkali-kali, mencoba membuatnya mengaktifkan tanda leluhurnya dari ambang kematian. Tetapi mereka telah gagal berkali-kali. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu palsu saat itu. Mereka mengira, pembunuh, yang dibentuk keluarga mereka itu nyata. Tapi sekarang Longchen baru saja memberitahu mereka ini secara langsung. Ini tidak akan ada artinya. Tanpa rasa takut, bagaimana mereka bisa mengaktifkan tanda leluhur mereka. Anda salah. Jika Anda tidak dapat memblokir serangan saya, saya benar-benar akan membunuh Anda. Longchen dengan dingin melihat mereka bertiga. Aku lebih suka kamu mati di tanganku daripada di tangan para murid jalan rusak itu. Paling tidak, jika kamu mati oleh tanganku, kamu akan bisa menjaga agar mayatmu tetap utuh. Petik 2. Ketiga hati mereka melonjak. Longchen serius. Melihat matanya, tidak ada sedikitpun emosi di dalamnya. Dia tampak seperti saat dia bertarung dengan Wuki, dipenuhi dengan keinginan untuk pembantaian. Keringat menetes di leher mereka dan rambut mereka berdiri tegak. Longchen saat ini praktis adalah raja iblis. Mereka tahu Longchen sedang serius. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, mereka akan mati. Ayo pergi. Petik 2. Longchen bangun. Mereka berlima tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mengikuti di belakangnya. Mereka meninggalkan biara dan tiba di sebuah lembah. Longchen berhadapan dengan Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang. Pikirkan ini sejenak. Orang-orang di samping Anda bisa jadi keluarga Anda, orang tua Anda, kekasih Anda. Mereka bisa menjadi keberadaan yang paling berharga bagi Anda. Tapi perlakukan aku sebagai pembunuh kejam dari jalan yang rusak. Jika seseorang pergi tanpa ampun menebang orang-orang terdekat Anda, bagaimana perasaan Anda? Oke, ayo mulai. Petik 2. Longchen langsung mengirim bilah tulangnya menusuk ke arah Song Mingyuan yang masih tertegun. Dia seperti sambaran petir, langsung menuju tenggorokan Song Mingyuan. Pada awalnya, dia sudah mengincar alat vital. Song Mingyuan merasa ngeri. Pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, bilah tulang Longchen sudah mencapai tenggorokannya, dan sudah terlambat untuk menghindar. Bilah tulang Longchen memiliki kekuatan yang membelah gunung, menjungkir balikkan lautan. Song Mingyuan praktis sudah bisa melihat adegan tenggorokannya ditusuk. Ledakan. Saat bilah tulang itu hendak menembus tenggorokan Song Mingyuan, staff Luo Chang menyerang, menghancurkan bilah tulang Longchen. Meskipun bilah tulangnya meleset, kekuatan yang menghancurkan bumi itu masih meledak, mengirim mereka berdua terbang. Tang Wan R dan Ye Zikyu hampir sama-sama berteriak. Longchen tidak merasa was-was. Jika bukan karena Luo Chang, Song Mingyuan sudah menjadi orang mati. Longchen benar-benar berencana membunuh mereka. Untuk serangan pertama, saya sengaja menahannya sedikit lebih lambat. Lain kali aku tidak akan melakukannya. Mungkin jika saya mengubah wajah Anda akan menyadari ini bukan permainan. Petik 2. Longchen memakai topeng jahat. Itu tampak seperti iblis jahat, dan dengan itu di wajahnya, dia sekali lagi menyerang ke depan dengan bilah tulangnya, kali ini di Liki. Liki meraung dan menebaskan pedangnya ke bilah tulang Longchen. Tapi kekuatan Longchen terlalu menakutkan, dan dia langsung muntah darah dan dikirim terbang. Tapi saat dia menembak di udara, Longchen mengikutinya. Bilah tulangnya menebas tenggorokannya. Liki. Luo Chang dan Song Mingyuan meraung. Liki tidak berdaya untuk menahan serangan berikutnya ini. Jika bilah tulang itu mencapai dia, dia pasti akan mati. Keduanya mengabaikan luka mereka sendiri. Sudah terlambat bagi mereka untuk mencapai Liki pada saat itu. Keduanya menikam senjata mereka langsung ke arah Longchen. Longchen dengan dingin mendengus dan melambaikan tulangnya, menjatuhkan kedua senjata mereka. Keduanya terkena benturan keras dan sekali lagi muntah darah. Bilah tulang Longchen seperti sabit grim reaper, menebas kedua leher mereka. Kecepatannya sangat cepat sehingga tak satu pun dari mereka bisa mengelak. Pergi ke neraka, Liki meraung dan menyerang Longchen. Dia sebenarnya masih tanpa senjata, dan meraih lengan Longchen, dia menggigit dengan keras. Longchen tidak terus menyerang. Melepas topengnya, dia memandang orang gila dan Liki yang masih menggigit lengannya dan tersenyum. Selamat atas kebangkitan tanda leluhurmu. Petik 2 Bab 230 Pil Roh Yuan Selamat atas kebangkitan tanda leluhurmu. Petik 2 Kata-kata Longchen sangat ringan, tetapi mereka semua mendengarnya. Tang Wan Er dan Ye Zikiu menatap mereka dengan sangat tidak percaya. Terbangun. Tanda leluhur. Petik 2 Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada titik tertentu, Rune Samar muncul di dahi Song Mingyuan, Liki, dan Luo Chang. Meskipun mereka sedikit tidak jelas, tekanan Samar yang datang dari mereka membuktikan bahwa mereka pasti adalah tanda leluhur. Baru kemudian Song Mingyuan dan Luo Chang bereaksi. Saling melirik, mereka melihat tanda leluhur orang lain dan menjadi liar dengan sukacita. Hei, Liki, kapan kamu akan berhenti menggigit lenganku? Apakah Anda kecanduan? Petik 2 Liki bahkan tidak mendengar kata-kata Longchen. Memegang lengan Longchen, matanya benar-benar merah dan dia sudah berubah menjadi orang gila, dengan gila menggigit. Tetsch, Longchen mengayunkan lengannya dan mengirim Liki terbang. Tetapi bahkan saat dia terlempar, Liki menggigit dan merobek lengan Longchen. Semua orang terkejut dan menganggapnya lucu. Liki masih mengamuk, segera menyerang balik, matanya benar-benar merah, meraung, kamu ingin membunuh saudara-saudaraku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Petik 2 Song Mingyuan dan Liki segera pergi menangkapnya, berteriak, Hei, Hei, bangun, ini sudah berakhir. Petik 2 Ditahan dengan ketat oleh mereka berdua, Liki berangsur-angsur terbangun, melihat mereka dalam kebingungan, untuk apa kalian menahan saya? Kami berada di pihak yang sama. Petik 2 Longchen mengangkat bahunya, di lengannya yang telanjang ada beberapa memar yang disebabkan Liki. Saya tidak berpikir Anda masih menyembunyikan keterampilan unik seperti itu. Tidak buruk. Petik 2 Melihat bagian lengan Longchen yang memar, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka juga tergerak oleh tindakan satu sama lain, seperti saat menghadapi kematian, mereka semua berdiri berdampingan. Longchen, apakah kita benar-benar membangkitkan tanda leluhur kita? Mereka bisa merasakan jenis energi baru yang mengalir di dalam darah mereka sekarang. Itu karena tanda leluhur. Tapi mereka tidak bisa mempercayai ini. Keluarga mereka telah menghabiskan banyak upaya tanpa mampu melakukan ini dan sudah menyerah. Tapi sekarang, hanya dalam sekejap mata, mereka telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Longchen melihat ketiga ekspresi tidak percaya mereka dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak terlalu yakin. Apakah Anda ingin mengujinya lagi? Petik 2 Longchen mengangkat tulangnya, segera menakut-nakuti mereka bertiga menjadi mengoceh. Tidak, tidak, berhenti. Kami hanya akan percaya ini. Petik 2 Mereka lebih suka menghadapi ahli jalur rusak gila itu daripada menghadapi Longchen lagi. Mereka merasa Longchen bahkan lebih gila dari mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah meskipun betapa gilanya dia bertindak, ekspresinya tidak pernah berubah. Melihat mereka bertiga menjadi hijau ketakutan, Tang Wan R tertawa. Bahkan Yezikyu yang selalu tanpa ekspresi tidak bisa menahan senyum. Sungguh menakjubkan bahwa Longchen dapat segera berali dari pembunuh berdarah dingin, tanpa ampun menjadi bercanda. Haha, kami bertiga bersaudara juga telah menghidupkan kembali tanda leluhur kami. Hehe, jika ayahku tahu, dia pasti akan bahagia. Petik 2 Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, akhirnya menerima kenyataan ini. Suka cita ini datang terlalu tiba-tiba. Bahkan mereka bertiga tidak bisa tetap tenang. Siapa yang tahu berapa generasi jenius di keluarga mereka yang masih belum ada yang menghidupkan kembali tanda leluhur mereka? Longchen, kapan kamu bisa menghidupkan kembali tanda leluhurmu? Jika Anda membangkitkan tanda leluhur Anda, seberapa kuat Anda akan menjadi? Ketiganya dengan penuh semangat menoleh ke Longchen. Basis budidaya Longchen masih hanya di puncak kondensasi darah. Jika dia membangkitkan tanda leluhurnya, bukankah dia tidak akan tertandingi di masa depan? Longchen tersenyum sedikit, tapi senyumnya agak pedih. Darah rohnya telah dicuri, jadi bahkan tidak ada setetes darah leluhur di dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa membangkitkan tanda leluhurnya? Darah roh, akar roh, dan tulang roh semuanya telah diambil. Dia bahkan tidak tahu siapa ayah dan ibunya sendiri. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup. Satu-satunya petunjuk adalah Liontin Gyok. Tapi Longchen tahu dia jauh dari cukup kuat untuk mempelajari latar belakangnya sendiri. Dia harus terus mengumpulkan kekuatan. Semua orang melihat perubahan ekspresi Longchen dan segera menutup mulut mereka. Tapi Longchen dengan cepat tertawa. Tanda leluhurku tidak sama dengan milikmu. Itu akan tergantung pada kesempatan. Longchen tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik itu. Longchen, apakah kamu sudah lama tahu bagaimana membangkitkan tanda leluhur seseorang? Song Mingyuan agak penasaran. Longchen telah mengatakan di awal bahwa dia akan membiarkan mereka semua membangkitkan tanda leluhur mereka. Dan suaranya benar-benar tenang, penuh percaya diri. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku memang memikirkan cara, tapi aku tidak terlalu yakin itu akan berhasil untuk kalian semua. Aku tidak pernah mengira kalian bertiga akhirnya akan membangunkannya. Petik 2. Longchen, bagaimana kamu melakukan ini? Kami masih belum mengerti. Liki masih bingung. Mereka telah mengaktifkan tanda leluhur mereka terlalu tiba-tiba. Itu sangat cepat mereka bahkan tidak menyadarinya. Tanda leluhur mereka baru saja muncul. Itu terlalu aneh. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena telah salah menilai Anda. Pada awalnya saya mengatakan untuk memperlakukan orang-orang di samping Anda sebagai keluarga Anda sendiri karena saya takut Anda tidak cukup peduli tentang mereka. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya salah. Anda sudah lama mulai memperlakukan satu sama lain sebagai sesama saudara Anda. Anda lebih peduli dengan kehidupan saudara Anda daripada kehidupan Anda sendiri. Anda lebih baik mati daripada membiarkan mereka mati di depan Anda. Itu juga mengapa Anda bisa menghidupkan kembali tanda leluhur Anda dengan sangat cepat. Metode keluarga Anda mencoba untuk me Anda salah. Mereka mengira bahwa ketika seseorang merasa hidupnya terancam, itu akan menyebabkan mereka meledak dengan kekuatan penuh, mengaktifkan energi garis keturunan mereka. Tapi kenyataannya, mereka tidak tahu ada jenis kekuatan lain yang bisa membuat seseorang meledak dengan kekuatan yang lebih besar, jauh melebihi kekuatan penuh itu dari saat hanya nyawa mereka yang terancam. Hal itulah yang saya katakan ketika saya bertarung dengan Gui Sa, keinginan untuk melindungi. Itu adalah sejenis kekuatan suci. Untuk melindungi orang-orang yang ada di hati Anda, Anda bahkan dapat menyerahkan hidup Anda sendiri. Itu adalah keadaan terkuat mutlak Anda. Karena yang ada di hatimu bahkan lebih penting daripada hidupmu sendiri, kamu membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka. Ketika Anda memiliki rasa haus akan kekuatan seperti itu, tubuh Anda secara otomatis akan mengeluarkan semua potensi Anda. Pada saat itu, kekuatan garis keturunan Anda akan mulai dihidupkan kembali dan tanda leluhur Anda akan terbangun. Petik 2 Mendengar ini, hati semua orang berdegup kencang. Kembali ketika dia menyebutkan keinginan untuk melindungi Gui Sa, mereka tidak benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Tetapi sekarang setelah dia menjelaskannya lagi, mereka menyadari bahwa teorinya benar-benar tepat. Tanda leluhur yang baru terbangun adalah bukti mutlak. Long Chen, jika Anda menjual rahasia ini kepada keluarga-keluarga itu, Anda pasti akan mendapat untung besar, kata Liki. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa, ini tidak sesederhana itu. Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan mempelajari teknik ini, Anda dapat dengan mudah membangkitkan tanda leluhur seseorang? Petik 2 Apa, kenapa tidak? Semua orang egois, terutama murid yang dimanjakan. Mereka dimanjakan sampai mati begitu mereka lahir. Mayoritas absolut orang paling mencintai diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyerahkan hidup mereka untuk orang lain? Jika seseorang tidak benar-benar peduli dengan orang yang dekat dengan mereka, bagaimana Anda akan memicu rasa haus akan kekuatan yang lebih besar? Jadi meskipun prinsipnya sederhana, sangat sulit untuk diimplementasikan. Maka kita semua bersaudara akan menjadi saudara sejati mulai sekarang. Petik 2 Long Chen mengulurkan tangannya. Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang juga mengulurkan tangan, menempatkan mereka di atas satu sama lain. Saudara-saudara sama-sama tak terkalahkan. Mereka berempat berteriak bersama. Kemudian keempat pria itu saling memandang dengan cinta yang dalam. Af, bisakah kalian berempat orang tua berhenti bersikap menjijikkan? Jangan pernah membuat ekspresi seperti itu lagi, kata Tang Wan R. ke samping. Mereka berempat langsung tertawa. Tiga dari mereka telah menghidupkan kembali tanda leluhur mereka hari ini. Itu adalah peristiwa yang sangat mengembirakan, dan mereka semua kembali ke biara untuk merayakannya. Ketika berita bahwa mereka bertiga telah menghidupkan kembali tanda leluhur mereka, seluruh biara terguncang. Bahkan Tufang secara pribadi datang untuk melihatnya. Longchen tidak menyembunyikan semua itu, menjelaskan keseluruhan cerita kepadanya. Melihat Longchen, Tufang bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian melihat Song Mingyuan dan mereka, dia dipenuhi dengan pujian. Bersedia mengorbankan diri untuk rekan mereka membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Bahkan Tufang pun tergerak oleh persahabatan di antara mereka. Tetapi dia juga tahu bahwa meskipun orang tahu metode ini, itu tidak akan berguna. Tidak setiap orang berhati besar dan berani. Bagi kebanyakan orang, tindakan Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang benar-benar bodoh. Itu seperti bagaimana mereka masih memutuskan untuk bersekutu dengan fraksi surga bumi meskipun Longchen diasingkan. Saat itu, kemungkinan dia kembali hidup-hidup sangat kecil. Tetapi bahkan setelah ditekan oleh lawan mereka yang kuat, mereka tidak meninggalkan aliansi langit bumi. Jenis, orang bodoh, itu benar-benar jauh dan sedikit. Tapi metode Longchen hanya akan berhasil untuk orang bodoh seperti itu. Orang-orang, pintar, itu tidak akan pernah bisa menggunakan metode ini. Setelah mereka bertiga membangkitkan tanda leluhur mereka, mereka tinggal dengan fraksi surga bumi. Dengan cara itu mereka bisa tinggal bersama Tang Wan R dan Ye Zikiu dan meminjam bantuan mereka untuk segera belajar bagaimana mengontrol kekuatan tanda leluhur mereka dengan benar. Adapun Longchen, dia tidak berdiri dengan sopan dan mengambil poin kelima vaksi untuk pergi ke pavilion Suantian dan membeli sejumlah besar bahan obat. Selama periode waktu berikutnya, Longchen pada dasarnya tidak pernah berpisah dari tungkunya. Setiap hari dia terus-menerus memperbaiki pil obat. Dia baru meninggalkan guanya yang abadi setelah setengah bulan. Dia telah memurnikan lebih dari 500 pil roh Yuan. Itu adalah pil obat tingkat tiga, tetapi mereka adalah yang terbaik di antara pil obat tingkat ketiga dan sangat berharga. Mereka dapat memungkinkan ahli tendon transformation untuk memajukan satu panggung surga secara keseluruhan tanpa perlu khawatir tentang gejala sisa atau akibatnya. Itu sangat berguna bagi mereka yang baru saja memperkuat wilayah mereka. Itu akan memungkinkan mereka untuk langsung melangkah ke panggung surga pertama. Selanjutnya, semua pil Longchen bermutu tinggi. Dengan bantuan formasi batu roh, efek obatnya akan sangat tinggi. Tidak masalah untuk memajukan hanya satu panggung surga, dan apakah itu dapat memungkinkan Anda untuk maju lebih jauh lagi? Itu harus bergantung pada bakat setiap orang. Ketika Song Ming Yuan dan mereka mendengarnya menjelaskan efek Yuan Spirit Pill, mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Itu benar-benar curang. Biara juga memiliki pil roh Yuan, tetapi semuanya kelas rendah. Mereka juga sangat mahal, hanya satu lebih dari 5 ribu poin. Bahkan dengan peningkatan sumber daya, mereka tidak dapat membelinya. Selanjutnya, Anda perlu mengonsumsi 3 pil roh Yuan kelas rendah untuk memajukan satu tahap surga. Yang terpenting, kebanyakan pil obat biasa hanya paling efektif jika Anda baru pertama kali mengonsumsinya. Kali kedua Anda mengonsumsinya, efeknya akan terpotong menjadi dua, dan itu akan menjadi setengahnya lagi untuk ketiga kalinya. Pada keempat kalinya, tubuh Anda akan membentuk resistensi terhadap sifat pengobatannya dan pada dasarnya tidak akan berguna. Tapi Long Chen mengatakan bahwa begitu mereka benar-benar menyempurnakan energi obat pil roh Yuan, dia akan melihat apakah mereka punya cukup waktu untuk memperbaiki batch lain untuk mereka. Itu menyebabkan semua orang menjadi gila karena kegembiraan dan mereka semua masuk ke pengasingan. Long Chen kemudian menghabiskan 3 hari lagi untuk memurnikan banyak bubuk obat. 3 hari kemudian, Long Chen meninggalkan biara dengan sejumlah besar darah esensi 10 ribu binatang. Sekarang masalah semua orang telah terselesaikan, inilah saatnya baginya untuk dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Sabah 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 Terima kasih.